Dalam sekejap mata, hampir seratus shuro hancur berkeping-keping. Daging dan darah bercampur es berceceran ke segala arah. Melihat pemandangan ini, bahkan Wang Chen pun terkejut. Membekukan dunia, apakah ini tindakan pelindung gong? Dalam sekejap, dia menggunakan ki iblisnya untuk dengan cepat mengurangi udara di sekitarnya, menyegel segalanya, dan kemudian membagi semuanya. Langkah ini sangat kuat. Jika dia menghadapi tindakan ini secara pribadi, bagaimana dia bisa menolaknya? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Hahaha, nak, kamu biasa saja. Aku ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Dengan satu gerakan, seluruh shuro dihancurkan. Melihat medan perang surah yang kosong, dan melihat Wang Chen, yang mengerutkan kening ribuan meter jauhnya, penjaga gong menengadah ke langit dan tertawa. Kekuatan, itu adalah kekuatan. Biarpun dia memasuki ruang orang ini, terus kenapa? Dia masih bisa menghancurkan orang ini. Setelah satu gerakan, kepercayaan diri penjaga gong membengkak berkali-kali lipat dalam sekejap. Mati. Kemudian, dengan suara gemuruh, sosok penjaga gong melintas, dan dia dengan cepat bergegas menuju Wang Chen. Mati, kamulah yang seharusnya mati. Pada saat ini, melihat penjaga gong bergegas ke arahnya lagi, merasakan aura yang berkembang, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit cibiran. Apakah dia pikir dia akan menang? Pemikirannya terlalu sederhana. Jika medan perang shuro hanya seperti ini, itu tidak akan dianggap sebagai domen yang kuat. Setelah memasuki domen ini, apakah menurutnya akan mudah untuk memecahkannya? Shuro, mati sudah mati. Sekelompok orang meninggal, tetapi masih ada kelompok lain yang datang. Ribuan shuro, dengarkan perintahku. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Diiringi raungan Wang Chen, dunia di sekitar mereka mulai berubah saat ini. Di atas langit, awan darah bergulung. Di medan perang shuro, auranya terus meningkat. Pergi. Dengan lambayan tangannya yang lain, Wang Chen mendengus dengan wajah dingin. Hua Hua Hua. Ditemani dengusan dingin Wang Chen, suara gelombang datang dari dalam gerbang surah. Siu-siu-siu-siu. Pada saat berikutnya, beberapa sosok muncul. Sura, Wang Chen sekali lagi memanggil surah yang tak ada habisnya. Sosok mereka berkedip-kedip. Dalam sekejap mata, shuro itu tiba di medan perang dan menyerang pelindung gong. Wang Chen ingin melihat berapa banyak lagi yang bisa dibunuh oleh pelindung gong. Bajingan. Pelindung gong mengerutkan kening saat dia melihat surah muncul lagi. Dia mengutup dalam hatinya. Penjaga gong tidak punya pilihan selain menyerah untuk menyerang Wang Chen ketika dia melihat shuro menyerangnya. Dalam sekejap, dia bergerak untuk memblokir dan menyerang shuro. Gemuruh. Gemuruh terus berlanjut. Setelah memanggil hampir seratus surah lagi, ekspresi Wang Chen menjadi suram. Melihat pelindung gong, yang sedang melawan asurah tak berujung, ekspresinya dingin. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikiran Wang Chen saat ini. Suara gemuruh terdengar lagi dan lagi. Daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ceritan terdengar terus-menerus, dan teriakan perang memekatkan telinga. Untuk sesaat, pertempuran berdarah dan kejam sedang terjadi di medan perang. Satu demi satu, surah jatuh. Kemudian, surah menerkam ke depan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Surah yang tak ada habisnya menyerang satu demi satu, tetapi mereka juga kehilangan nyawa satu demi satu. Udara dipenuhi bau darah. Saat ini, udara dipenuhi kegilaan. Kegilaan yang tak ada habisnya. Di medan perang, darah sudah mengalir seperti sungai. Itu sudah sangat menakutkan. Di langit, awan yang sudah berwarna merah darah tampak lebih mengerikan di bawah pantulan darah. Shuro masih terlalu lemah. Bahkan jika Shuro ini bergabung, mereka tidak akan mampu melawan ahli tubuh bintang level 9. Mereka terus berjatuhan. Kematian mereka paling tidak akan menyebabkan masalah bagi pelindung gong atau menyebabkan luka yang dangkal. Mereka tidak akan bisa melukai bagian vital pelindung gong atau membahayakan nyawanya. Namun, Wang Chen tidak peduli dengan semua ini. Melihat kumpulan surah ini akan dimusnahkan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan memanggil kumpulan surah lainnya. Suosh, 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 suosh. Langit dipenuhi Shuro, dan niat membunuh yang tak ada habisnya memenuhi udara. Niat bertarung di medan perang menjadi semakin intens. Namun, ada satu hal yang terus berubah. Itulah kekuatan surah. Seiring dengan pembantaian yang terus-menerus, di bawah rangsangan niat bertarung, aura pembunuh, dan noda darah, kekuatan asura semakin kuat. Bahkan pelindung gong, yang berada dalam hirup pikuk pembunuhan, dapat merasakannya dengan jelas. Pada awalnya, surah hanyalah ahli badan bintang level 2 atau level 3. Namun, Shuro yang muncul sekarang sebenarnya telah mencapai puncak ahli tubuh bintang level 4. Faktanya, sudah ada asura dengan kekuatan level bintang 5. Darah, niat membunuh, niat bertarung. Jantung pelindung gong berdebar kencang ketika dia merasakan hal ini. Dia sepertinya sudah menemukan alasannya. Dia menemukan alasan yang lebih dalam atas perubahan ini. Itu karena pembunuhan dan pertempuran yang tiada akhir. Asura adalah eksistensi yang dilahirkan untuk berperang. Bagi klan surah, semakin sering mereka bertarung, mereka jadi semakin berani. Pertarungan, pembunuhan, darah, niat bertempur, niat membunuh. Hal-hal ini dapat misuro, menstimulasi energi mereka, dan meningkatkan kekuatan mereka. Terutama di medan perang surah. Berengsek. Saat kekuatan surah meningkat, pertarungan pelindung gong menjadi semakin sengit. Mayat surah sudah menumpuk seperti gunung. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa pelindung gong lebih mirip asura. Dia berlumuran darah, dan wajahnya ganas. Dia tampak menakutkan. Mati, 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 kalian semua, mati. Melihat semakin banyak surah yang muncul, pelindung gong menarik nafas dalam-dalam dan meraung. Energi iblis di tubuhnya berangsur-angsur hilang, begitu pula staminanya. Dia terengah-engah. Menjelekkan. Setelah raungan lain, dia tidak punya pilihan selain melakukan demonisasi. Karena sudah ada ahli tubuh bintang level 6 di Shuro. Dengan kekuatan seperti itu, dan dengan jumlah mereka yang begitu banyak, dia tidak bisa lagi membunuh mereka dengan mudah. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan kelelahan sampai mati. Meskipun dia tahu bahwa dengan kekuatan Wang Chen, jumlah surah yang bisa dia panggil terbatas. Namun meski begitu, lalu kenapa? Berdasarkan situasi saat ini, sebelum Wang Chen pingsan, dia pasti akan pingsan terlebih dahulu. Dia tidak bisa membiarkan situasi seperti itu terjadi. Menjelekkan? Dia harus menjelekkan. Meskipun dia akan menjadi lemah untuk jangka waktu yang lama setelah di iblis, lalu kenapa? Ayo bunuh orang terkutuk ini dulu sebelum kita bicara. Wuss! Saat pelindung gong memasuki demonisasi, udara di sekitarnya melonjak, dan gelombang energi iblis melonjak ke langit. Segel es. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik tebal. Pelindung gong mendengus dingin. Setelah di iblis, pada saat ini, kekuatannya meningkat pesat. Ledakan. Dia mengayunkan pedangnya dan sekali lagi menyegel dunia dalam es. Retak-retak-retak. Kali ini, setelah disegel dalam es, Shuro runtuh dalam sekejap. Pelindung gong bahkan tidak perlu terus menyerang. Shuro, datang. Melihat pemandangan ini, ekspresi Wang Chen berubah serius. Dia tidak lagi berani lengah. Pada saat ini, Wang Chen buru-buru memanggil kumpulan surah lainnya untuk mengisi kekosongan. Mati-mati-mati. Namun, meskipun surah telah melangkah ke alam bintang level 6, lalu bagaimana? Di hadapan gong pelindung yang dirasuki setan, para asura ini masih seperti memotong sayuran dengan pisau. Dalam sekejap mata, mereka jatuh ke tangan pelindung gong. Darah memenuhi udara, dan udara tampak berubah menjadi merah darah. Dia tidak tahu berapa banyak asura yang mati. Karena pemanggilan yang berlebihan, Wang Chen sekarang terengah-engah. Apakah ini sudah waktunya? Meskipun dia terengah-engah dan situasinya tampak tidak menguntungkan, Wang Chen tidak gugup. Sebaliknya, sudut mulutnya membentuk senyuman dingin. Hampir lebih dari seribu Shuro telah mati. Saat ini, pasirnya berwarna merah darah, dan kabut darah memenuhi udara. Aura pembunuh, aura mematikan, dan niat bertarung semuanya telah mencapai puncaknya. Saat ini, darah sudah berkumpul menjadi aliran kecil. Saat ini, waktunya telah tiba. Raja Shuro, dengarkan perintahku, hancurkan semuanya. Melihat kumpulan surah lainnya akan jatuh, Wang Chen tidak terus memanggil surah. Kali ini, dia langsung memanggil Raja Shura. Sudah waktunya bagi Raja Shura untuk keluar dan bertarung. Karena itu masalahnya, dia akan membiarkan pelindung gong melihat aspek paling kuat dari medan perang Shuro. Dia akan membiarkan dia melihat kekuatan sebenarnya dari Raja Shura. Auman, auman, auman. Raungannya mengguncang langit, dan udara seakan membeku dalam sekejap. Gerbang Shuro bergetar hebat. Aura yang kuat terpancar dari dalam Gerbang Shura. Pada saat ini, aura ini bahkan mengejutkan pelindung gong, yang berada dalam hirup pikuk pembunuhan. Saat berikutnya, jejak keterkejutan muncul di matanya. Bahkan, dia bahkan menghentikan pembantaiannya untuk sementara waktu. Raja Shura, sebenarnya itu adalah Raja Shura. Mendengar suara ini, dia melihat sesosok tubuh perlahan muncul di Gerbang Shura. Pelindung gong berseru tak percaya. Raja Shura, bukankah itu benar? Saat ini, yang dilihatnya adalah Raja Shura yang legendaris. Wajahnya garang, tingginya puluhan kaki, dan auranya membubung ke langit. Ini adalah Raja Shura yang dia lihat saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Raja Shura bisa dipanggil? Ini. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Raja Shura diciptakan oleh Medan Perang Shura itu sendiri. Kalau tidak, bagaimana Wang Chen bisa memanggil Raja Shura? Pelindung gong, yang tidak mengetahui kebenarannya, sedikit bingung. Raja Shura adalah eksistensi yang legendaris. Dikatakan bahwa begitu seseorang mencapai tingkat Raja Shura bersenjata enam, budidayanya pasti akan melangkah ke alam bulan mistik. Raja Asura ini, sepertinya dia. Enam lengan. Pupil matanya berkontraksi dengan keras, dan pelindung gong menghirup udara dingin. Raja Shura bertangan enam. Dia berteriak tanpa sadar. Raja Shura bersenjata enam, budidaya alam bulan mistik. Bagaimana dia bisa mengatasi ini? 1522. Raja Shura berlengan enam. Melihat Raja Shura muncul di hadapannya, hati pelindung gong langsung tenggelam. Raja Shura berlengan enam memiliki budidaya peringkat bulan mistik. Bagaimana dia bisa menolak? Dalam sekejap, pelindung gong mulai merasa bersalah. Bahkan jika dia berada di puncaknya, dia tidak akan mampu melawan pembangkit tenaga listrik puncak bintang level 9 setelah melakukan demonisasi, apalagi pembangkit tenaga listrik mistik moon. Terlebih lagi, setelah melalui pertempuran besar dan menghadapi Raja Shura yang tak ada habisnya, energi iblis pelindung gong hampir habis. Selain itu, staminanya juga sangat terkuras. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan pelindung gong sebenarnya sudah sangat berkurang saat ini. Meskipun dia masih berada di tengah-tengah demonifikasi, demonifikasi, demonifikasinya telah lama melewati puncak kekuatannya. Bahkan, dia merasa sedikit tidak berdaya. Saat ini, sudah lumayan jika dia bisa mempertahankan kekuatan bintang ke sembilan tingkat sembilan. Bagaimana dia bisa berbicara tentang bertarung melawan level bintang puncak atau pembangkit tenaga listrik bulan mistik? Bagaimana mungkin dia tidak takut? Namun, yang tidak diketahui oleh pelindung gong adalah bahwa Raja Shura yang muncul di sini bukanlah Raja Shura berlengan enam yang lengkap. Dia hanya memiliki wujud, tetapi kekuatannya jauh lebih lemah. Peringkat bulan mistik Saat ini, Raja Shura paling banyak adalah bintang level sembilan. Dia bahkan mungkin belum mencapai puncaknya. Namun, itu sudah cukup untuk menangani pelindung gong. Terutama dengan aura pembunuh dan darah yang merembes di udara, Wang Chen percaya bahwa Raja Shura dapat menampilkan kekuatan pembangkit tenaga listrik bintang level sembilan. Membunuh Melihat Raja Shura, Wang Chen tidak peduli dengan keterkejutan pelindung gong. Dia melambaikan tangannya dan mendengus dingin. Membunuh Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Raja Shura berbinar. Detik berikutnya, dia mengeluarkan suara serak. Astaga! Lalu, dalam sekejap, sosoknya menghilang di tempat. Ketika Raja Shura muncul kembali, dia sudah berada di samping pelindung gong. Membunuh Raungannya dipenuhi dengan niat membunuh. Di bawah rangsangan darah dan nyawa yang menetap di medan perang Shura, Raja Shura telah memasuki kondisi mengamuk. Tiga kepala dan enam lengan tampak sangat ganas. Pada saat ini, cahaya terang melintas di mata seukuran lonceng itu. Pancaran cahaya ini hampir membuat jiwa ilahi pelindung gong bergetar hebat. Dengan ekspresi ketakutan, dia buru-buru mundur ke belakang. Ledakan. Namun, bagaimana dia bisa menghindarinya? Di bawah serangan telapak tangan Raja Shura, bahkan gelombang kejut menyebabkan gong penjaga terjatuh ke tanah. Kepulan-kepulan-kepulan Terluka parah, pelindung gong menyemburkan darah. Bunuh. Setelah satu gerakan, raungan marah lainnya terdengar. Tubuh besar Raja Shura bersenjata enam tiba-tiba bergerak lagi. Dong-dong-dong. Suara langkah kaki mengguncang langit. Setiap langkah kaki bagaikan petir, meledak di hati pelindung gong. Hal ini membuat penjaga gong merasa hatinya akan meledak, dan wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, Raja Shura bertangan enam di depannya seperti gunung yang tidak dapat diatasi. Pada saat ini, Raja Shura adalah eksistensi yang tak terkalahkan di hadapannya. Meski langkah sebelumnya telah membuat pelindung gong merasa ada yang tidak beres. Dia merasakan kekuatan Raja Shura sepertinya tidak sekuat itu. Namun, meskipun demikian, terus kenapa? Auranya sudah tertekan, hatinya sudah tertekan, dan pikirannya tidak bisa lagi mempertahankan kekosongannya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia masih bisa mengabdikan dirinya pada pertempuran? Sebelum pertarungan dimulai, auranya sudah melemah. Pertarungan ini bahkan ditakdirkan untuk kekalahan pelindung gong. Ini karena dia tahu terlalu banyak tentang Raja Shura. Ini karena Raja Shura adalah salah satu ahli yang dipuja oleh Sekte Bulan Iblis. Terutama Raja Shura berlengan 12, yang dikatakan sebanding dengan Dewa Sejati dan Dewa Iblis. Membiarkan pelindung gong bertarung dengan keyakinannya sendiri. Dia tidak punya keberanian untuk melakukan hal itu. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Oleh karena itu, meskipun dia merasakan ada sesuatu yang salah, terus kenapa? Terlebih lagi, pelindung gong sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dalam keadaan seperti itu, mata pelindung gong hampir keluar dari rongganya ketika dia melihat Raja Shura mengejarnya lagi. Dia melebarkan matanya, yang dipenuhi ketakutan. Tidak. Dengan raungan yang sangat marah, pelindung gong melihat Raja Shura menyerangnya lagi. Dengan sedikit kengganan, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Suara tabrakan tumpul lainnya terdengar. Kali ini, tubuh pelindung gong membeku. Karena tergesa-gesa untuk memblokir serangan itu, dia tidak bisa menahan serangan Raja Shura, yang berada pada puncaknya, atau bahkan pada puncaknya. Dia merasa seluruh tulang di tubuhnya telah hancur. Bahkan pada saat ini, kekuatan Raja Shura hanya mendekati puncak alam bintang, dan itu sudah cukup. Ledakan. Dengan suara gemuruh, pelindung gong terlempar. Astaga, astaga. Sosok Raja Shura bersinar, namun dia tidak memberi kesempatan pada pelindung gong untuk bernapas. Pertarungan. Pertempuran tanpa akhir. Ini adalah Raja Shura. Setiap Asura, terutama Raja Asura, telah berjalan melalui darah yang tak ada habisnya dan kobaran api untuk mencapai tempat mereka berada saat ini. Seberapa kaya pengalaman pertempuran mereka. Raja Shura secara alami dapat merasakan betapa kuatnya musuh di hadapannya. Dia tidak akan memberi musuhnya terlalu banyak waktu untuk bernapas atau berpikir. Saat pelindung gong dikirim terbang, Raja Shura mengejarnya. Sebelum pelindung gong mendarat di tanah, Raja Shura yang berlengan enam telah tiba di hadapannya. Mati. Raungan marah terdengar. Suara serak itu dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terbatas. Dengan raungan marah, Raja Asura membanting tangannya ke bawah. Di bawah tatapan ngeri pelindung gong, pukulan itu mendarat di tubuh pelindung gong. Gemuruh. Rasanya seperti petir, seperti sambaran petir. Di tengah suara gemuruh, tubuh pelindung gong terlempar ke pasir kuning medan perang Asura. Seluruh tubuhnya tertanam di pasir. Mentalitasnya ditekan, auranya ditekan, dan kekuatannya tidak lagi cukup. Di bawah kombinasi ketiga faktor ini, pelindung gong sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wang Chen tercengang dengan apa yang dilihatnya. Mati. Suara serak Raja Asura terdengar. Dia menarik pelindung gong yang pusing dan bodoh, yang tertanam di pasir kuning. Kemudian, dia mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan merobek pelindung gong. Meninggal dunia. Darah berceceran. Wang Chen tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Meninggal dunia. Saat ini, Wang Chen melihat robekan yang membuat hatinya bergetar. Seorang ahli bintang level 9 sebenarnya terkoyak oleh Raja Asura yang mengamuk. Daging dan darah berceceran, dan jeritan itu berhenti tiba-tiba. Dunia sepertinya menjadi tenang dalam sekejap. Adegan ini terlalu mengejutkan, terlalu berdarah. Wang Chen tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Di hadapan Raja Asura, gong pelindung ini sebenarnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini bukanlah perwujudan dari kekuatannya yang sebenarnya. Awalnya, Wang Chen bersiap untuk pertempuran sengit. Dia bahkan menelan dua pil guyuan untuk memulihkan energi asal sejati dan energi mentalnya. Dia bersiap untuk bergandengan tangan dengan Raja Surah untuk menghadapi pelindung gong. Tapi sekarang, sepertinya hal itu tidak diperlukan. Seorang Raja Surah dengan mudah mengurus semuanya. Ini sungguh tidak terbayangkan. He he, pelindung gong, Anda terlalu menganggap tinggi Raja Surah. Setelah beberapa saat, Wang Chen, yang pulih dari keterkejutannya, menghela nafas. Pelindung gong terlalu memikirkan Raja Surah. Ketakutan di hatinya, keruntuhan hatinya, adalah alasan utama dari hasil ini. Jika itu adalah artis bela diri tingkat menengah bintang level 9 lainnya, Wang Chen pasti akan terlibat dalam pertempuran berdarah. Tapi sekarang, memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas lagi dan lagi dengan perasaan campur aduk. Tanpa hati yang kuat, seorang seniman bela diri yang kuat ditakdirkan untuk gagal. Tanpa hati yang kuat, sekuat apapun Anda, Anda tidak akan bisa menjadi ahli sejati. Setiap ahli sejati harus melalui ujian darah dan api untuk mencapai posisi mereka sekarang. Mereka bisa menanggung apapun. Mereka bisa mengubah sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang ajaib. Mereka bisa mengubah ketidakpastian menjadi keajaiban. Jelas sekali, pelindung gong terlalu lemah. Namun, kematian pelindung gong membuat Wang Chen menghela nafas lega. Kemudian, melihat Raja Surah, yang memegang tubuh pelindung gong dan mengaum ke langit, mata Wang Chen berbinar. Kekuatannya meningkat pesat. Sekarang, Raja Surah yang sedang mengamuk seharusnya sudah memiliki kekuatan ahli bintang level 9, bukan? Setidaknya tidak banyak perbedaan. Setelah melahap daging dan darah pelindung gong, seharusnya tidak ada banyak perbedaan. Pertempuran Surah pasti akan membuat Wang Chen meningkat lebih jauh. Mundur. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak mengganggu Raja Surah untuk melahap daging dan darah, dia juga tidak mengganggu Raja Surah untuk meningkatkan kekuatannya. Dia langsung menghapus domen yang mencakup area ini dan kembali ke dunia luar. Hah! Menghembuskan nafas panjang, Wang Chen tiba-tiba merasa segar. Di hutan lebat ini, pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba merasa rileks. Saat ini, krisis akhirnya teratasi. Sekarang, hanya Penatua Liao yang tersisa. Menghadapi Penatua Liao yang sendirian, Wang Chen tidak terlalu takut. Paling-paling, dia hanya akan lari. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Saat Wang Chen menghela nafas lega, Penatua Liao, yang berada beberapa puluh mil jauhnya, memasang ekspresi menyeramkan di wajahnya. Hal ini karena, pada saat ini, Tetua Liao, yang telah menggunakan obat mujarab untuk mengendalikan luka-lukanya, menemukan bahwa tablet kehidupan pelindung gong telah hancur. Tablet kehidupan, itu mewakili kehidupan. Sebagai orang terakhir yang mengejar Wang Chen, dan, pelindung gong, yang merupakan ahli bintang level 9, sebenarnya telah meninggal. Melihat tablet kehidupan yang hancur di tangannya, bagaimana mungkin Penatua Liao tidak memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Hari ini, beberapa dari mereka datang untuk mengejar Wang Chen. Namun, Wang Chen tidak berhasil mengejarnya, dan mereka masih belum mendapatkan petanya. Sebaliknya, mereka menderita kerugian besar dan mati silih berganti. Lu Ho, pelindung Chang, dan pelindung gong telah meninggal. Apa yang lebih dahsyat dari ini? Wang Chen, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Memikirkan hal ini, Penatua Liao, yang telah berhenti berkultivasi, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah. Mati, 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 ah! 1523. Mati, mati, Wang Chen, mati. Raungan marah Penatua Liao bergema menembus awan dan menyebar puluhan mil jauhnya. Pada saat ini, Wang Chen bahkan samar-samar bisa mendengar suara gemuruh. Namun, setelah mendengar suara ini, Wang Chen hanya mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Orang ini pasti sudah gila sekarang, kan? Sekte Bulan Iblis pasti jadi gila juga. Hari ini, demi peta ini, mereka sebenarnya mengirim empat orang untuk membunuhnya. Selain orang yang mengikutinya di awal, ada tiga pembangkit tenaga listrik lainnya. Namun, apa hasilnya sekarang? Akibatnya tiga dari empat orang tewas, dan satu orang luka-luka. Di antara tiga orang yang tewas, dua di antaranya adalah tokoh dikdaya badan bintang level 9. Bahkan Sekte Bulan Iblis tidak akan mau menerima kerugian seperti itu. Namun, mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Wang Chen dapat membayangkan ekspresi bingung dan jengkel Penatua Liao saat ini. Ini mungkin pertama kalinya dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, Wang Chen berjanji bahwa akan ada lebih banyak hal yang akan membuat Sekte Bulan Iblis marah di masa depan, dan juga akan ada lebih banyak hal yang akan membuat mereka gila. Mati! Bibir Wang Chen melengkung dengan jijik. Jika seseorang mati, orang inilah yang akan mati lebih dulu. Sedangkan untuk dirinya sendiri. Sekarang, akan sulit bagi Wang Chen untuk menghadapi Iblis tubuh bintang level 9 bahkan jika dia mengandalkan domainnya. Namun, dia yakin dia akan mampu menghadapi pria seperti itu segera. Hari ini, dia dikejar oleh Sekte Bulan Iblis dan masih terengah-engah. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Dia akan mengembalikan Sekte Bulan Iblis dengan jumlah yang sama. Penatua Liao. Saat bertarung dengan pelindung gong tadi, Wang Chen mengetahui nama ahli terakhir. Penatua Liao dari Sekte Bulan Iblis. Dia sudah mati. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen, dan auranya menjadi sedingin es. Namun, Wang Chen segera pulih ke keadaan semula. Tanpa disadari, satu hari telah berlalu begitu saja. Melihat ke langit, Wang Chen menghela nafas lega. Aku tidak bisa menundanya lebih lama lagi. Aku perlu mencari tempat untuk bersembunyi sesegera mungkin dan memulihkan kekuatan inti sejatiku. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan cepat terus maju ke dalam hutan lebat. Malam berangsur-angsur menyelimuti sebidang tanah ini. Di bawah tirai malam yang gelap gulita, lingkungan sekitarnya gelap. Saat ini, Wang Chen sedang duduk bersila di dalam gua. Hu hu hu. Sedikit terengah-engah, ekspresi Wang Chen sangat serius saat ini. Setelah bercocok tanam setengah hari, hari sudah larut malam. Dengan bantuan pil pengumpul energi, kekuatan batin sejati Wang Chen sekali lagi kembali ke kondisi puncaknya selama putaran kultifasi ini. Dengan tatapan serius di matanya, Wang Chen memandangi daun rumput suci di depannya. Rumput suci. Bergumam pada dirinya sendiri, wajah Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Akhirnya, tiba waktunya untuk memurnikan rumput suci. Untuk kompetisi seni bela diri yang akan dimulai dalam tiga hari, Wang Chen tidak punya pilihan selain menggunakan rumput suci ini terlebih dahulu untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Meskipun dibandingkan dengan pil bunga suci, energi daun rumput suci jauh lebih lemah dan efeknya berkurang, itu sudah cukup. Wang Chen percaya bahwa daun rumput suci ini akan memberinya panen besar. 80 juta koin kristal hitam. Memikirkan daun rumput suci yang dialelang sebelumnya, Wang Chen tersenyum pahit. 80 juta koin kristal hitam memang merupakan jumlah budidaya yang luar biasa. Dia memperkirakan bahwa di seluruh benua Tian Suan, bahkan di seluruh alam iblis, tidak banyak orang yang mampu membeli barang yang menantang surga. Hu hu hu. Setelah sedikit mengatur pernapasannya, Wang Chen berusaha keras untuk menenangkan dirinya. Aku serahkan sisi ini padamu. Melihat Raja Kalajengking yang sudah menjaganya, Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Memurnikan rumput suci sangatlah berbahaya. Tidak mungkin ada kecelakaan sama sekali. Kalau tidak, dia tidak hanya akan menyianyiakan ramuan suci itu, semua usahanya akan sia-sia, tetapi Wang Chen juga akan berada dalam bahaya besar. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Wang Chen tidak memurnikan rumput suci sebelumnya. Namun, segalanya berbeda sekarang. Sekarang Raja Kalajengking telah kembali, Wang Chen dapat membiarkan Raja Kalajengking Bai Ji yang melindunginya. Ini memberi Wang Chen cukup waktu dan ruang untuk berkultivasi. Chen, jangan khawatir. Serahkan padaku. Mendengar perkataan Wang Chen, Bai Hao yang berdiri di samping Wang Chen menganggup dan berkata dengan suara yang dalam. Kilatan muncul di matanya. Sesaat kemudian, dia tidak berkata apa-apa lagi dan langsung berjalan menuju pintu masuk gua. Setelah beberapa saat, dia sampai di pintu masuk gua. Bai Ji yang berdiri di sana dengan tenang. Batas, bangkit. Kemudian, dengan mendengus dingin, Raja Kalajengking Bai Ji yang tiba-tiba membuat batas domain untuk melindungi gua. Memurnikan rumput suci pasti akan menghasilkan fluktuasi energi yang kuat. Untuk mengendalikan fluktuasi energi ini, Raja Kalajengking Bai Ji yang menggunakan domain untuk menutupi gua. Hanya dengan cara inilah dia bisa melindungi Wang Chen dengan sebaik-baiknya. Dia percaya bahwa selama Bai Ji yang masih bernapas, dia tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk menyakiti Wang Chen, kecuali dia sudah mati. Melihat punggung Bai Ji yang, mata Wang Chen memancarkan sedikit emosi. Desis. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam dan berhenti linglung. Mengingat kembali pikirannya, Wang Chen sekali lagi mengalihkan perhatiannya ke rumput suci di depannya. Datang. Setelah beberapa saat, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam lagi dan berteriak dengan suara yang dalam. Dengan teriakan ringan, kotak diok kecil itu terbuka. Astaga. Saat rumput suci muncul di antara langit dan bumi, Wang Chen tiba-tiba merasakan energi spiritual di dalam gua mulai bergejolak. Dibandingkan dengan formasi pengumpulan roh di rumah tuan kota, energi spiritual di hutan belantara jauh lebih langka daripada di rumah tuan kota. Namun, pada saat ini, ketika rumput suci muncul, hal itu menciptakan badai yang mengerikan. Berikan padaku. Tidak ada waktu bagi Wang Chen untuk berpikir. Sambil mendengus dingin, dia segera mengulurkan tangan dan meraih rumput suci tersebut. Kemudian, cahaya melintas di matanya, dan Wang Chen dengan cepat menelan rumput suci. Aromanya menyerang lubang hidungnya, dan masuk ke mulutnya dengan lembut. Yang mengejutkan Wang Chen, saat rumput suci memasuki mulut Wang Chen, rumput itu langsung meleleh. Dalam sekejap mata, rumput suci berubah menjadi mata air jernih, mengalir melalui tenggorokan Wang Chen dan masuk ke perutnya. Situasi ini jauh melampaui ekspektasi Wang Chen. Rumputan suci bukanlah rumputan, melainkan suatu wujud yang terkondensasi dari esensi langit dan bumi. Wang Chen akhirnya memiliki pemahaman lebih jauh tentang rumput suci. Namun, sebelum Wang Chen dapat berpikir terlalu banyak, dia merasakan bahwa pada saat ini, di dalam perutnya, energi menyebar dengan cepat, mengalir menuju ratusan tulang di tubuhnya. Menyaring. Tanpa berpikir terlalu banyak, dalam menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen dengan cepat membenamkan dirinya dalam kultivasi. Pada saat ini, penundaan sedetik pun mungkin hanya membuang-buang energi yang sangat besar. Swash, swash, swash. Energi sebenarnya di tubuhnya melonjak dan mengalir. Di meridian Wang Chen, ada pemandangan gelombang yang tak ada habisnya. Ribuan energi sejati berubah menjadi naga panjang, melonjak dan melonjak di meridian Wang Chen. Pada saat ini, di bawah bimbingan Wang Chen, energi yang diubah oleh rumput suci juga dengan cepat mengalir ke meridiannya. Swash, swash, swash. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gelombang suara yang bergelombang dan keras bisa terdengar. Pada saat ini, meridian Wang Chen seperti medan perang kuno. Seberapa mengerikankah energi rumput suci? Di bawah pengaruh energi ini, energi sebenarnya yang dipadatkan Wang Chen hampir tersebar. Kekuatan bintang. Karena tidak terlalu peduli, dalam menghadapi energi yang begitu kuat, Wang Chen buru-buru mengerahkan kekuatan bintang yang tak ada habisnya untuk menekannya. Swash, swash, swash. Saat kekuatan bintang di sekitarnya mengalir ke tubuhnya, dengan bantuan kekuatan bintang yang sombong, Wang Chen akhirnya menstabilkan situasinya saat ini. Kemudian, dia mulai menekan energi rumput suci. Sempurnakan, tekan. Pada saat ini, siklus reinkarnasi tanpa akhir berlanjut di tubuh Wang Chen. Energi rumput suci mulai disempurnakan oleh Wang Chen sedikit demi sedikit, menjadi energinya sendiri. Bagian yang tidak bisa dia perbaiki dengan cepat dipandu ke dalam dantiannya oleh Wang Chen, memberi nutrisi pada ramuan emas dan jiwa baru lahir yang bereinkarnasi. Itu bahkan digunakan untuk menyempurnakan dunia kecil di dantian bawahnya. Menghadapi pembersihan dan fusi seperti itu, menghadapi penyerapan dan dampak seperti itu, kekuatan Wang Chen sekarang langsung mendekati bintang level 9. Kekuatannya di tahap pertengahan star level 8 mulai berfluktuasi. Tahap akhir dari bintang level 8, puncak dari bintang level 8. Rumput suci telah sepenuhnya mengungkapkan sisi menakutkannya. Lebih penting lagi, dengan penyempurnaan energi rumput suci, Wang Chen sekali lagi memasuki alam kesatuan surga dan manusia. Menyatu dengan langit dan bumi, ini adalah fungsi penting dari rumput suci. Dalam sekejap, Wang Chen merasa bahwa dia adalah langit, dia adalah bumi, dan dia adalah bagian dari langit dan bumi. Lingkungannya dipenuhi dengan energi spiritual yang padat. Lingkungannya dipenuhi dengan kekuatan bintang yang padat. Gua yang gelap sebenarnya sangat mempesona saat ini. Lingkungannya tidak lagi gelap gulita dan monoton. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan warna dan vitalitas, memancarkan aura yang kuat. Jalan surga muncul, ribuan tao agung. Saat ini, Wang Chen sepertinya bisa menyentuh mereka. Dia sepertinya bisa menyentuh dao besar ini dan dunia yang sangat mendalam itu kapan saja. Tanpa disadari, dalam keadaan seperti itu, Wang Chen begitu asyik berkultifasi hingga dia bahkan lupa siapa dirinya. Apa yang dia lakukan saat ini? Energi asal sejati di tubuhnya mulai mengikuti jalur sirkulasi teknik kaisar naga dan mulai beredar dengan sendirinya. Kekuatan bintang dan energi spiritual dari dunia luar otomatis mengalir ke dalam tubuhnya. Energi rumput suci, kekuatan bintang-bintang, dan energi asal sejati, ketiganya mencapai keseimbangan halus, membentuk harmoni yang halus. Adapun jiwa dewa Wang Chen telah melayang melampaui sembilan langit, menghadap ke seluruh daratan, seluruh pegunungan, seluruh kota naga biru, dan bahkan seluruh kabupaten Changcu. Visinya, pada saat ini, sangat terbuka. Seolah-olah ribuan dunia diselimuti oleh jiwa ketuhanannya pada saat ini. Di seluruh dunia, Wang Chen dapat dengan jelas melihat dan merasakan segala sesuatu yang terjadi. Sejauh Wang Chen sepertinya telah melintasi ruang dan waktu, melihat era yang luas dari negeri ini, melihat era yang menarik dari negeri ini, melihat era para ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan melihat era para ahli yang tak terhitung jumlahnya memudar. 1524 Gemuruh Saat Wang Chen tenggelam dalam dunia misterius tanpa batas, akumulasi energi di tubuhnya mulai meletus. Di bawah rangsangan energi rumput suci, belenggu itu dipatahkan. Suara gemuruh sepertinya datang dari dalam tubuh Wang Chen. Saat berikutnya, dunia di dalam tubuhnya mulai berevolusi. Bintang puncak tingkat 8 tidak bisa lagi menghentikan Wang Chen. Gelombang energi itu melaju ke depan dengan kekuatan yang tak tertahankan. Segera, Wang Chen bergegas ke bintang tingkat 9. Gemuruh Suara gemuruh terus berlanjut. Pada saat ini, Wang Chen langsung melangkah ke bintang tingkat 9. Suara mendesing. Saat levelnya meningkat, meridian Wang Chen meluas tanpa batas, dan dantiannya mulai menggeliat. Inti emas itu sedikit bergetar. Dunia kecil di dalam dantiannya bahkan semakin terbalik. Setelah mengintegrasikan energi rumput suci, dunia kecil di dalam dantian Wang Chen tumbuh dan berlipat ganda tanpa henti. Itu sangat misterius. Bintang tingkat 9. Benar? Pada saat ini, Wang Chen telah melangkah ke ambang pintu bintang tingkat 9. Saat dia menerobos, sejumlah energi yang tidak diketahui dari dunia luar mulai mengalir ke tubuh Wang Chen. Pada saat ini, tubuh Wang Chen seperti medan magnet dengan kekuatan hisap yang tak ada habisnya, menyerap energi yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Dalam keadaan seperti itu, gua yang gelap gulita tiba-tiba dipenuhi angin kencang, bersiul tanpa henti. Bintang tingkat 9. Bahkan Bai Jiang, yang menjaga pintu masuk gua, mau tidak mau melihat ke arah Wang Chen saat ini. Bintang tingkat 9. Dia tahu bahwa Wang Chen pasti telah melangkah ke level ini. Energi yang sangat kuat. Bahkan Raja Kalajengking pun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tidak baik. Namun, pada saat berikutnya, Raja Kalajengking tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Alasannya adalah karena aura yang diciptakan Wang Chen terlalu kuat, dan keributan yang ditimbulkannya terlalu besar. Faktanya, bahkan pembentukan rohnya tidak mampu menyegel energi dan aura sepenuhnya. Dalam sekejap, energi dan aura yang dilepaskan oleh Wang Chen melonjak ke langit, keluar dari penghalangnya, dan menyebar keluar. Bagaimanapun, Bai Jiang masih terlalu lemah. Dibandingkan dengan Wang Chen, kesenjangannya terlalu besar. Bagaimana dia bisa sepenuhnya menutup energi kuat yang dilepaskan pada saat itu juga. Situasi ini membuat hati Raja Kalajengking tenggelam. Ekspresi Bai Jiang berubah menjadi serius. Aku ingin tahu apakah aku akan ketahuan. Sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Melihat Wang Chen yang masih tenggelam dalam kultivasi saat ini, Bai Jiang dengan cepat mengerahkan seluruh energinya dan dengan cepat menutup celah tersebut. Bajingan, di mana dia? Sialan! Ketika Wang Chen melangkah ke bintang level 9, di pegunungan yang luas ini, sesosok tubuh berkedip cepat di bawah langit malam. Penatua Liao. Benar, bukankah orang ini adalah Penatua Liao? Luka-lukanya, di bawah bantuan obat mujarab, kurang lebih sudah pulih. Dia awalnya berencana untuk segera mendukung Tuan Muda setelah membunuh Wang Chen dan merebut senjata Dewa Merah. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain terus mengejar Wang Chen. Ini karena dia tidak punya wajah untuk kembali. Jika Wang Chen tidak membunuhnya, apakah dia masih memiliki wajah untuk kembali ke Sekte Bulan Iblis? Dalam keadaan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain mengejar dan membunuh Bai Jiang. Di pegunungan yang luas ini, Penatua Liao mengejar Bai Jiang sepanjang hari. Bahkan sekarang, hingga larut malam, dia masih belum menyerah. Selama dia tidak membunuh Wang Chen, dia tidak akan mudah menyerah dan tidak akan kembali dengan mudah. Bunuh Wang Chen. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu menemukan Wang Chen dan membunuh Wang Chen. Astaga! Sosok Penatua Liao melintas dengan cepat di langit malam. Dia sudah mengejar Bai Jiang hingga setengah dari pegunungan. Namun, dia tidak menemukan jejak Wang Chen. Lebih dari satu hari telah berlalu. Hampir dua hari telah berlalu. Sial, di mana si Wang Chen sialan ini bersembunyi. Apakah dia meninggalkan pegunungan ini? Penatua Liao mengerutkan kening, dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Jika Wang Chen melarikan diri dari pegunungan ini, bagaimana mereka bisa menemukan Wang Chen di alam iblis yang luas ini? Rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Mungkinkah Sekte Bulan Iblis benar-benar menderita kerugian besar kali ini? Mungkinkah mereka hanya bisa menelan kehilangan ini dalam diam? Dia tidak bisa menerimanya. Dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Penatua Liao tidak dapat menerima hasil ini. Mencari, saya harus menemukan Wang Chen. Jejak tekat melintas di mata Penatua Liao, dan dia meraum di dalam hatinya. Hmm. Saat Penatua Liao sedang marah, dia tiba-tiba merasakan aura kuat yang membumbung ke langit dari jauh. Ini. Penatua Liao mengerutkan kening ketika dia merasakan aura ini. Aura ini sangat kuat, dan seharusnya mencapai tubuh bintang level 9, bukan? Namun, aura ini menghilang begitu muncul. Penatua Liao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ini. Mungkinkah, Wang Chen? Jantung Penatua Liao berdetak kencang saat dia berpikir sendiri. Saat itu sudah larut malam, dan dalam keadaan seperti itu, mungkin tidak ada orang lain yang secara kebetulan bertemu di pegunungan ini, bukan? Apalagi dengan aura yang begitu kuat. Dia tidak bisa memikirkan orang lain selain Wang Chen. Wang Chen, itu pasti dia. Penatua Liao menarik nafas dalam-dalam ketika dia merasakan aura ini, dan sedikit kegembiraan melintas di matanya. Detik berikutnya, dia tertawa terbahak-bahak. Itu pasti Wang Chen. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mengejar ke arah munculnya aura itu. Meskipun aura ini hanya muncul sesaat, indera tajam Penatua Liao menangkapnya, dan dia bahkan mengingat arah dan lokasi secara umum. Selama dia mencari ke arah itu, dia yakin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk menemukan keberadaan Wang Chen. Astaga! Dalam keadaan seperti itu, sosok Penatua Liao melintas, dan dia dengan cepat mendekati arah itu. Saat ini, Wang Chen dan Bai Ji yang tidak tahu bahwa krisis besar sedang menimpa mereka. Mereka tidak tahu bahwa jejak aura yang bocor itulah yang memberi kesempatan kepada Penatua Liao. Saat ini, Wang Chen masih tenggelam dalam dunia tanpa batas. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah berada dalam kehampaan, dan dia tanpa henti memahami dunia dan dao yang agung. Langit dipenuhi bintang, dan langit tidak terbatas. Saat dia terus memahami hal-hal ini, Wang Chen merasa kekuatannya terus meningkat. Lebih penting lagi, dalam satu hari, dunia kecil telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Itu menjadi lebih nyata dan solid. Bahkan bisa dikatakan bahwa sebagian besar energi rumput suci telah disuntikkan ke dunia ini oleh Wang Chen. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan dunia ini untuknya saat ini. Namun, Wang Chen yakin akan satu hal. Pertama, dunia telah menjadi lebih dewasa, dan manfaat yang didapatnya sudah jelas. Ini adalah dunia miliknya. Karena itu, Wang Chen tidak ragu-ragu menggunakan energi rumput suci. Terlebih lagi, Wang Chen saat ini tidak dapat menyerap seluruh energi rumput suci. Oleh karena itu, dia bahkan lebih bermurah hati dalam menyuntikannya ke dunia ini. Ini bisa dianggap memanfaatkan sepenuhnya suara rumput suci, bukan? Hmm. Namun, saat Wang Chen tenggelam dalam kultivasi seperti itu, setelah waktu yang tidak diketahui yang terasa seperti ribuan tahun, semangat Wang Chen tiba-tiba bergetar. Dunianya bergetar, dan kemudian perasaan krisis menyebar ke dalam dirinya. Niat membunuh. Jantung Wang Chen berdetak kencang, dan dia mengutup dalam hati. Sepertinya gelombang niat membunuh sedang mendekatinya saat ini. Apa yang sedang terjadi? Hahaha. Wang Chen, kamu sudah mati. Dewa ini telah menemukanmu. Mati. Saat Wang Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres, suara gemuruh datang dari pegunungan luas di dunia luar. Hari sudah hampir tengah hari. Setelah tiba-tiba merasakan aura yang melonjak di tengah malam, Penatua Liao segera mengikuti aura tersebut untuk mencarinya. Setelah menggambarkan suatu area, pencariannya menjadi lebih mudah dan lancar. Akhirnya, setelah menghabiskan lebih dari setengah hari, dia menemukan sebuah gua. Itu adalah gua tempat Wang Chen bersembunyi. Meskipun aura di dalam gua telah sepenuhnya disembunyikan oleh Raja Kalajengking, siapakah Penatua Liao? Dia adalah ahli puncak tubuh bintang level 9. Penatua Liao masih dapat menemukan keberadaan aura tersebut melalui beberapa petunjuk. Lebih penting lagi, energi spiritual dalam jarak seribu meter dari gua juga sangat bergejolak. Jelas, seseorang sedang berkultivasi di dalam gua. Ada kemungkinan dia akan menerobos. Wang Chen, tidak mungkin ada orang lain selain dia. Dalam keadaan seperti itu, Penatua Liao berdiri di pintu masuk gua dan meraung dengan marah. Raungannya seperti guntur, mengguncang hutan pegunungan dan menghancurkan kedamaian dan ketenangan sebelumnya. Tidak baik. Mendengar suara gemuruh yang datang dari luar, Raja Kalajengking, yang berada di dalam gua, mengerutkan alisnya dan memasang ekspresi muram di wajahnya. Hatinya langsung tenggelam ke dasar lembah. Dia tidak berpartisipasi dalam pertempuran kemarin. Namun, dia telah menyaksikan semuanya. Raja Kalajengking secara alami tahu siapa yang mengejarnya. Itu pasti Penatua Liao yang terkuat. Tampaknya Penatua Liao telah merasakan aura yang dia keluarkan secara tidak sengaja tadi malam, jadi dia datang untuk membunuhnya hari ini. Memikirkan kekuatan Penatua Liao, dan melihat Wang Chen, yang masih berkultivasi, ekspresi Raja Kalajengking berubah menjadi jelek. Krisis besar sedang menimpanya. Gemuruh. Saat Raja Kalajengking merasa tidak nyaman, gua mulai bergetar hebat. Batu beterbangan kemana-mana, dan gua berguncang seolah akan runtuh dalam sekejap. Tak perlu dikatakan lagi, jelas sekali bahwa Penatua Liao telah melancarkan serangan dari luar. Hahaha, bocah, keluar dan mati. Cepat keluar. Kalau tidak, orang tua ini akan menguburmu sepenuhnya di gua ini. Di luar hutan pegunungan, melihat Wang Chen tidak muncul setelah dia memanggilnya, dia mulai menghancurkan gua tersebut. Dia ingin melihat berapa lama Wang Chen bisa bersembunyi. Dia ingin melihat bagaimana gua ini bisa menghentikannya. Di bawah pemboman Penatua Liao, gua itu berguncang seolah-olah sangat rapuh. 1525. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh terdengar. Dalam sekejap, gunung-gunung runtuh dan bumi berguncang. Tidak bagus, jika ini terus berlanjut, gua-nya akan runtuh. Melihat pemandangan ini, keringat muncul di wajah Raja Kalajengking. Unggumnya sudah basah oleh keringat dingin. Chen, fokuslah pada kultifasimu. Serahkan ini padaku. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan mengertakkan gigi, Raja Kalajengking berbalik dan berkata kepada Wang Chen, yang masih berkultifasi. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia keluar. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang di luar mengamuk di sini. Jika tidak, budidaya Wang Chen akan terganggu. Demi Wang Chen, Raja Kalajengking hanya bisa memilih untuk membunuh jalan keluarnya. Bajingan. Pada saat ini, Wang Chen, yang sedang berkultifasi, mengutuk. Meskipun dia berada dalam kondisi menyatu dengan dunia. Namun, dia sedikit banyak bisa merasakan apa yang terjadi di dunia luar. Terutama pada saat ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakan getaran di dalam gua. Hal ini menyebabkan Wang Chen menjadi sangat cemas. Penatua Liao. Dia tidak menyangka Penatua Liao akan mengejarnya. Dia masih belum menyerah. Memikirkan tentang Penatua Liao yang berdiri di luar gua, hati Wang Chen terbakar oleh kecemasan. Bisakah Raja Kalajengking menghentikan Penatua Liao? Tentu saja tidak. Kekuatan Elder Liao mendekati peringkat Mystic Moon. Bintang Puncak Level 9. Bagaimana Raja Kalajengking bisa melawan kekuatan seperti itu? Dan sekarang, dia baru memurnikan setengah dari energi rumput suci. Rencana awal mereka adalah memurnikan rumput suci dalam waktu tiga hari. Ini sudah merupakan batas waktu yang sangat ketat. Sekarang, hanya satu atau dua hari telah berlalu. Wang Chen menjadi cemas. Di bawah kecemasan ini, kondisi pikiran Wang Chen menjadi tidak stabil. Keadaannya yang menyatu dengan dunia mulai menjadi tidak stabil. Bahayanya bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam. Astaga! Suara tajam menembus udara. Suara sesuatu yang merobek udara yang datang dari dalam gua menyebabkan Penatua Liao, yang berada di luar gua, menghentikan pembomannya. Matanya berkedip saat dia menatap dingin ke lubang hitam pekat itu. Sesaat kemudian, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Hem. Penatua Liao mengerutkan kening ketika dia melihat sosok yang muncul. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini. Karena orang yang muncul di hadapannya sama sekali bukan Wang Chen. Itu benar-benar asing baginya. Kekuatan orang ini hanya berada di peringkat kelima alam bintang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah penilaiannya kali ini salah? Pria di depannya baru saja berkultivasi di dalam gua. Apakah dia menemukan orang yang salah? Mustahil. Begitu pemikiran ini muncul di benak Penatua Liao, dia dengan kejam membuangnya. Tidak mungkin salah mengira dia sebagai orang lain. Pria di depannya adalah seorang ahli bela diri bintang tingkat 5. Namun, tidak salah lagi aura yang dia rasakan sebelumnya. Itu adalah aura bajingan Wang Chen. Aura ini jelas bukan sesuatu yang hanya bisa dipancarkan oleh seorang bela diri bintang tingkat 5. Huff, siapa kamu? Beritahu saya nama Anda. Penatua Liao menatap Raja Kalajengking dengan dingin dan bertanya. Saya Bai Jiang. Saya berkultivasi lagi. Saya ingin tahu apakah senior. Mendengar kata-kata Penatua Liao dan melihat ke arah Penatua Liao, Raja Kalajengking Bai Jiang dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Menekan amarahnya, dia membungkuk kepada Penatua Liao dan bertanya dengan suara yang dalam. Sekarang bukanlah waktunya untuk marah, atau waktunya untuk bertengkar. Entah itu dari segi kekuatan atau kekuatan. Dari kondisi Wang Chen saat ini. Pertempuran tidak boleh terjadi. Dia harus menghalangi Penatua Liao. Oleh karena itu, Raja Kalajengking memandang Penatua Liao dengan hormat, mencoba membuat Penatua Liao menurunkan kewaspadaannya. Bai Jiang berkultivasi. Mendengar kata-kata Raja Kalajengking, Penatua Liao mengerutkan kening. Tetapi pada saat berikutnya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman dingin. Lelucon yang luar biasa. Lalu, dia tiba-tiba berteriak dengan marah. Bicaralah, apakah bajingan kecil Wang Chen itu ada di dalam? Penatua Liao menatap dingin ke arah Raja Kalajengking Bai Jiang dan berteriak dengan marah. Tidak mungkin dia mempercayai kata-kata Bai Jiang. Bagaimana seorang ahli bela diri level 5 Star Mark bisa memancarkan energi dan aura yang begitu menakutkan? Itu tidak mungkin. Selain itu, Penatua Liao juga sangat merasakan bahwa sepertinya ada aura lain di dalam gua. Meskipun tampaknya ada penghalang yang menghalangi indera Penatua Liao, dia masih bisa merasakannya dalam jarak sedekat itu. Oleh karena itu, ekspresinya tidak ramah saat ini. Itu temanku. Bai Jiang melihat sulitnya menyembunyikan situasinya, jadi dia tidak punya pilihan selain berbicara setelah merenung sejenak. Hahaha. Kata-kata Bai Jiang menyebabkan Penatua Liao tertawa terbahak-bahak. Teman, teman apa? Bawa dia ke sini sekarang juga. Kata Penatua Liao dengan arogan dengan aura yang mendominasi. Teman saya itu sedang dalam terobosan kultivasi. Saya harap senior bisa memaafkannya. Di masa depan, saya pasti akan memintanya untuk berkunjung dan meminta maaf. Bai Jiang berkata dengan suara yang dalam sambil menahan amarah di hatinya. Suaranya menjadi semakin serak saat ini. Berkunjung dan meminta maaf. Tidak dibutuhkan. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, huh, jangan salahkan aku karena menghancurkan gua ini. Bagaimana Penatua Liao bisa memberi kesempatan pada Bai Jiang? Mengapa dia mempercayai kata-kata Bai Jiang? Dia menatap Bai Jiang dengan dingin, matanya bersinar dingin. Auranya mulai melonjak dalam sekejap. Di saat yang sama, aura iblis yang tak terbatas berkumpul di tangannya sekali lagi. Bola ki iblis hitam muncul dan mulai berputar di sekitar Penatua Liao. Seolah-olah bisa meledak kapan saja. Hal ini membuat jantung Raja Kalajengking berdebar kencang. Raja Kalajengking menangis dengan sedihnya. Jelas sekali bahwa Penatua Liao bukanlah seseorang yang bisa dipecat begitu saja. Apa yang harus dia lakukan? Huh, kalau begitu, aku harus meminta orang ini keluar sendiri. Melihat Raja Kalajengking sedang berpikir keras dan dia tidak bersedia meminta orang di dalam gua untuk keluar, senyum Penatua Liao melebar. Senior, kamu terlalu pengganggu. Raja Kalajengking mendengus dengan ekspresi jelek ketika dia melihat Penatua Liao benar-benar akan bergerak. Terlalu pengganggu. Hahaha, tubuh bintang level 5 yang lemah sepertimu berani mengatakan bahwa aku terlalu pengganggu. Hahaha, huh, akan kutunjukkan padamu betapa aku ini penindas. Kata-kata Raja Kalajengking membuat Penatua Liao merasa seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia. Penatua Liao tertawa terbahak-bahak saat ini. Merusak. Detik berikutnya, suara gemuruh terdengar. Setelah ini, Penatua Liao tiba-tiba bergerak. Dia mengumpulkan kekuatan tak terbatas di telapak tangannya dan melemparkannya ke arah gua. Jangan pernah memikirkannya. Bagaimana Raja Kalajengking bisa tetap acuh-ta'acuh terhadap tindakan Tetua Liao? Dengan mendengus dingin, sosok Raja Kalajengking melintas dan muncul di depan Penatua Liao untuk menghalanginya. Di saat yang sama, dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk memblokir serangan itu. Ledakan. Ledakan keras terdengar. Serangan Tetua Liao tidak mendarat di gua. Sebaliknya, itu diblokir secara paksa oleh Raja Kalajengking. Buk-buk-buk. Namun serangan ini juga memaksa Raja Kalajengking mundur. Perbedaan kekuatan mereka terlihat sepenuhnya. Serangan biasa dari Tetua Liao adalah sesuatu yang bahkan Raja Kalajengking pun tidak bisa menghalanginya. Pu-chi. Setelah mundur belasan langkah, Raja Kalajengking berhenti di pintu masuk gua. Yang bisa dia rasakan hanyalah darah di tubuhnya yang bergejolak. Dia tidak bisa lagi menahannya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dalam sekejap, wajah Raja Kalajengking menjadi pucat. Senior, temanku benar-benar membuat terobosan dalam kultifasinya di sana. Ini adalah momen yang krusial sekarang. Jika kita melewatkan kesempatan ini, maka. Setelah merasakan kekuatan Penatua Liao yang tak tertandingi, Raja Kalajengking dengan cemas mencoba menjelaskan lagi. Tidak peduli betapa marahnya dia saat ini, dia harus menanggungnya. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang dia rasakan saat ini, dia harus menanggungnya. Perbedaan kekuatan membuat Raja Kalajengking sama sekali tidak mampu melawan Penatua Liao. Jika Penatua Liao benar-benar terpojok, dia tidak hanya tidak dapat melindungi Wang Chen, tetapi Raja Kalajengking dan Wang Chen juga akan kehilangan nyawa mereka. Oleh karena itu, saat ini, Raja Kalajengking hanya dapat berusaha semaksimal mungkin menjelaskan dan meredakan situasi. Dia berharap dia bisa mendapatkan kepercayaan Penatua Liao. Paling tidak, dia bisa mengulur waktu sebanyak mungkin. Dia ingin memberi Wang Chen cukup waktu untuk bersiap. Hahaha, kehilangan kesempatan ini. Terus, hef, tidak ada orang yang tidak dapat ditemukan oleh Sekte Bulan Iblis jika kita ingin menyelidikinya. Jika temanmu itu benar-benar mengalami kerugian besar dan bukan orang yang kucari, maka hanya bisa dikatakan dia tidak mempunyai kesempatan yang tepat dan itulah takdirnya. Namun, konsesi Raja Kalajengking tidak mendapatkan kepercayaan dan pengertian Penatua Liao. Sebaliknya, Penatua Liao mendengus dingin. Tekadnya tidak tergoyahkan. Kata-kata Penatua Liao benar-benar mendominasi. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Padahal, baginya, peluang budidaya orang lain hanyalah kentut. Terus, enyahlah, atau aku akan membunuhmu dulu. Penatua Liao mengerutkan alisnya saat dia melihat ke arah Bai Jiang, yang menghalangi pintu masuk gua, dan berteriak. Dia tidak peduli sama sekali. Hanya ada satu pemikiran di benak Penatua Liao saat ini, temukan Wang Chen dan bunuh Wang Chen. Dia tidak peduli tentang hal lain. Selama masih ada secerca harapan, dia tidak akan melepaskannya. Bahkan jika orang yang berkultivasi di gua saat ini bukanlah Wang Chen, yang dia cari, lalu kenapa? Mungkinkah para pengecut ini bisa melakukan apa saja padanya? Dia didukung oleh Sekte Bulan Iblis. Itu adalah sekte terbesar dan terkuat di negara Jin Api. Hal ini membuat Penatua Liao sangat mengesankan. Itu sebabnya dia bisa melihat Raja Kalajengking dengan kepala terangkat tinggi. Bertarung. Menghadapi situasi seperti itu, Raja Kalajengking menarik nafas dalam-dalam dan berteriak di bawah tatapan dingin Penatua Liao. Saat ini, Raja Kalajengking tahu bahwa tidak ada jalan keluar baginya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Namun, tidak ada pengaruh sama sekali. Apa lagi yang bisa dia lakukan jika dia terus bertahan? Dia tidak akan pernah mundur. Dia tidak akan pernah memberi mereka kesempatan. Kecuali dia meninggal. Matanya bersinar karena kegilaan. Meskipun Raja Kalajengking tahu bahwa dia sedang melempar telur ke batu, dia tidak ragu melakukannya. Dia bisa bertarung demi Wang Chen. Setiap detik yang bisa dia beli adalah waktu sedetik. Selama dia masih bernafas, dia akan bertahan dan bertahan. 1526. Bertarung. Mendengar perkataan Raja Kalajengking, Penatua Liao terkejut sejenak. Sesaat kemudian, matanya membelalak. Pada saat ini, Penatua Liao bahkan berpikir bahwa dia salah dengar. Bertarung. Orang di depannya ini, apakah dia benar-benar menyatakan perang terhadapnya? Orang lemah bintang level 5 berani menyatakan perang melawan pembangkit tenaga listrik tingkat bintang 9 puncak. Apakah dia sedang mencari kematian? Setelah memastikan bahwa dia tidak salah dengar, sudut mulut Penatua Liao bergerak-gerak. Hahaha. Sesaat kemudian, seolah dia baru saja mendengar lelucon paling lucu di dunia, dia tertawa terbahak-bahak. Bertarung. Lemah. Kamu ingin melawanku? Penatua Liao mencibir. Sesaat kemudian, senyumannya memudar, dan ekspresinya menjadi dingin. Bagus sangat bagus. Hahaha. Bagus sekali. Seolah-olah dia telah terprovokasi, Penatua Liao sangat marah hingga dia tertawa. Karena kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke neraka dulu. Penatua Liao mendengus dingin. Mati. Dengan raungan marah, Penatua Liao mengarahkan tombaknya ke arah Bai Jiang. Wuss. Auranya melonjak, dan angin menderu-deru. Menghadapi orang lemah seperti Bai Jiang, Penatua Liao tidak perlu berpikir terlalu banyak. Dia langsung menyelimuti Bai Jiang dengan auranya yang tak terbatas. Orang lemah yang bisa dihancurkan sampai mati oleh auranya ternyata berani menyatakan perang melawannya. Mencari kematian. Domein. Namun, menghadapi Penatua Liao, bagaimana Bai Jiang bisa menunggu kematiannya? Menghadapi aura Penatua Liao, Bai Jiang tidak mengabaikannya. Setelah mengaum dengan marah, dia langsung melepaskan domainnya. Bas dengungan-dengungan. Domein yang telah dia persiapkan dilepaskan pada saat ini, dan dalam sekejap, domain itu juga menelan Penatua Liao. Ruang Angkasa Tiba-tiba ditelan oleh wilayah kekuasaan Raja Kalajengking, Penatua Liao mengerutkan alisnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Ruang Angkasa Di alam iblis, semua domain disebut ruang. Namun, ada ruang mandiri dan ruang bersama. Pada saat ini, wilayah Raja Kalajengking adalah ruang gabungan dengan alam iblis. Dia tidak menyangka bahwa orang tingkat bintang lima di depannya ini juga memiliki ruang. Ini sungguh mengejutkan. Sejak kapan ruang angkasa begitu mudah untuk dipahami? Huff, aku tidak peduli siapa kamu. Anda pasti mati hari ini. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresi Penatua Liao berubah menjadi sangat dingin. Dia dengan dingin menatap Raja Kalajengking dan mendengus. Memiliki ruang biasanya merupakan simbol status atau kekuatan di dunia iblis. Terbukti, itu adalah simbol status bagi seorang bintang level lima yang memilikinya. Sama seperti Wang Chen. Badan bintang level delapan, yang memiliki ruang, ini membuktikan identitasnya. Untuk dapat duduk di ruang VIP Menara Bulan Mistik dan menjadi VIP Berlian Ungu teratas adalah representasi dari status seseorang. Ini juga alasan mengapa Penatua Liao sangat ingin membunuh Wang Chen. Selain rasa malu dan kebutuhan untuk mendapatkan peta, dia juga takut dengan identitas Wang Chen. Karena dia bisa menjadi tamu VIP Berlian Ungu, statusnya sudah jelas dengan sendirinya. Sekarang Sekte Bulan Iblis memburunya, jika dia tidak membunuh Wang Chen, itu pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Faktanya, Sekte Bulan Iblis akan menderita pukulan besar karena hal ini. Oleh karena itu, dia harus membunuh Wang Chen. Dan sekarang, kultifator tubuh bintang peringkat lima ini juga telah menunjukkan kemampuan spasialnya. Bagaimana mungkin Penatua Liao tidak merasa ingin membunuh. Mati. Dengan raungan marah, dia menerkam ke arah Raja Kalajengking. Racun langit. Melihat Tetua Liao menyerbu, ekspresi Raja Kalajengking berubah menjadi serius saat dia berteriak dengan suara yang dalam. Racun langit. Ini adalah karakteristik khusus dari wilayah kekuasaan Raja Kalajengking. Raja Kalajengking, seekor Kalajengking, adalah salah satu dari lima racun. Ia memiliki racun yang kuat. Raja Kalajengking adalah salah satu yang terbaik. Oleh karena itu, ketika dia memahami domain tersebut, Raja Kalajengking memahami racun. Kekuatan. Saat ini, Raja Kalajengking adalah orang pertama yang menunjukkan racunnya. Wuss. Saat Raja Kalajengking meraung, situasi di domain itu langsung berubah. Kepulan asap hitam terlihat dengan mata telanjang menyebar. Racun. Melihat asap hitam menyelimuti dirinya, ekspresi Penatua Liao tiba-tiba berubah. Racun adalah sesuatu yang tidak ingin disentuh oleh siapapun. Bahkan dia pun tidak terkecuali. Huff. Trik yang tidak penting. Mengambil nafas dalam-dalam, mata Penatua Liao bersinar dengan kilatan dingin saat dia mengangkat pedangnya. Racun. Seberapa efektifkah kabut beracun terhadapnya? Enyahlah. Setelah meraung, Penatua Liao tiba-tiba menepuk tangannya ke udara. Bum-bum-bum. Wuss. Wuss. Di bawah kekuatan yang kuat, hembusan angin muncul entah dari mana. Dalam sekejap, hembusan angin ini berputar di sekitar Penatua Liao, menimbulkan kekacauan. Hasilnya, kabut beracun yang menyelimuti Penatua Liao langsung dapat dihalau. Gravitasi. Melihat kabut beracun telah menyebar, Raja Kalajengking tidak merasa cemas sama sekali. Dia tidak pernah berpikir untuk menggunakan kabut beracun untuk memaksa Penatua Liao mundur. Faktanya, menghadapi tindakan Penatua Liao, Raja Kalajengking tidak terlalu khawatir. Lalu bagaimana jika itu terhempas? Terus. Jangan lupa bahwa kabut beracun tidak akan hilang semudah itu. Ini adalah sesuatu yang bisa disebarkan. Selama ada cukup kabut beracun, kabut itu bisa menyebar. Pada saat itu, ia akan menyatu sepenuhnya dengan lingkungan sekitar, tidak berwarna dan tidak berasa. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Penatua Liao dapat menahan penyebaran dan korosi racun di tengah pertempuran? Tentu saja, racun yang dipahami Raja Kalajengking bukanlah racun biasa. Bahkan jika Penatua Liao menahan nafasnya, itu tetap tidak ada gunanya melawannya. Bagaimanapun, hal itu tersebar luas. Selama itu menyebar, itu akan mulai menimbulkan korosi dan menyerang tubuh Penatua Liao. Setiap pori-pori di tubuhnya adalah tempat masuknya. Ini adalah aspek paling kuat dari domain segudang racun Raja Kalajengking. Setelah menghonsumsi pil bunga suci, kemampuan Raja Kalajengking ini dilepaskan sepenuhnya. Sekaranglah waktunya untuk bereksperimen dengannya. Oleh karena itu, setelah kabut beracun tersebar, Raja Kalajengking segera menggunakan kemampuan lain dari wilayah kekuasaannya. Gravitasi Di bawah pengaruh gravitasi, tubuh Penatua Liao membeku sesaat. Dia merasa tubuhnya seperti tenggelam dalam sekejap, dan kecepatannya sepertinya menurun. Kekuatan luar biasa Meskipun gravitasi menambah beban pada Penatua Liao, itu juga sangat meningkatkan kekuatan Raja Kalajengking. Raja Kalajengking tidak memberikan kesempatan lagi kepada Penatua Liao. Dia mengambil inisiatif menyerang. Huhu Siluet Kaisar Skorpion berkedip-kedip, dan angin kencang meledak dari tengah kabut hitam, langsung menuju ke arah Penatua Liao. Trik yang tidak penting, jangan sebutkan itu. Bocah, mati. Melihat Raja Kalajengking menyerangnya lagi, ekspresi Tetua Liao berubah menjadi buas. Dia benci luar angkasa, terutama ruang yang aneh. Tentu saja, dia tahu kabut beracun itu luar biasa. Setelah menyebar dan menyatu sepenuhnya dengan lingkungan sekitar, itu akan merepotkan. Penatua Liao tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan meninggalkan ruang ini secepat mungkin. Penatua Liao punya ide. Enyahlah. Setelah membuat rencana, Penatua Liao tidak mundur. Sebaliknya, dia langsung menyerang Raja Kalajengking. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tangannya ke depan. Raja Kalajengking itu cepat, tetapi Penatua Liao bahkan lebih cepat lagi. Raja Kalajengking sangat kuat. Kemudian Penatua Liao menjadi lebih kuat lagi. Ras Iblis memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Perlombaan Iblis bahkan lebih cepat. Ini semua adalah karakteristik mereka. Dengan kekuatan tubuh bintang level 9 puncak, seberapa besar masalah yang dapat ditimbulkan oleh domain ini pada Penatua Liao? Hanya kabut beracun yang lebih menyusahkan. Ledakan. Dengan ledakan keras, Penatua Liao dan Raja Kalajengking bertabrakan. Kepulan-kepulan-kepulan. Bahkan dengan dukungan domain, Raja Kalajengking dikirim terbang, darah berceceran di mana-mana. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Keduanya tidak berada pada level yang sama. Dalam keadaan seperti itu, bahkan domain tidak dapat menutupi perbedaannya. Merobek. Setelah mengirim Raja Kalajengking terbang, Penatua Liao tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia menggunakan tangannya untuk merobek domain tersebut. Suara mendesing. Kekuatan tubuh bintang tingkat puncak sembilan meletus. Kemudian, suara robekan yang tumpul terdengar. Menghadapi kekuatan seperti itu, wilayah Raja Kalajengking tidak dapat menahan satu pukulan pun. Domain tersebut tidak maha kuasa. Saat domainnya terkoyak, dunia berputar. Kekuatan yang mengikat Penatua Liao menghilang. Kabut tebal beracun juga menghilang. Hahaha, nak, ruanganmu biasa saja. Hahaha, saya ingin melihat apa lagi yang bisa Anda lakukan. Mati. Melihat Raja Kalajengking yang terluka parah dan berwajah pucat, Penatua Liao tidak bisa menahan cibiran dingin. Bunuh. Dengan raungan marah, dia tidak membuang waktu lagi dan berlari menuju Raja Kalajengking. Tangannya berubah menjadi cakar saat dia mencakar Raja Kalajengking. Jika dia ditangkap oleh Penatua Liao, Raja Kalajengking akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Menghadapi situasi seperti itu, bagaimana Raja Kalajengking bisa duduk diam dan menunggu kematiannya. Mengambil nafas dalam-dalam, dia buru-buru menghindar ke samping. Kemana kamu pergi? Melihat Raja Kalajengking hendak menghindar, wajah Penatua Liao menjadi dingin. Bagaimana mungkin orang lemah di tubuh bintang level 5 punya kesempatan untuk menghindar di depannya. Tubuhnya tiba-tiba berputar, dan dia menendang Raja Kalajengking, yang menghindar ke samping. Dengan kekuatan yang tak terbatas, tendangan ini bahkan menimbulkan gelombang kejut. Ledakan. Meskipun memblokir dengan kedua tangan, Kaisar Kalajengking masih terlempar dengan ledakan yang teredam. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah muncrat. Tidak dapat mengelak tepat waktu, Raja Kalajengking terkena tendangan tersebut. Dia merasa pusing, dan dunia berputar di sekelilingnya. Seolah-olah tubuhnya telah terkoyak. Kekuatan. Inilah perbedaan kekuatannya. Gerakan paling sederhana, tanpa keanggunan atau kedalaman apapun, adalah kecepatan paling langsung dan eksplosif, serta kekuatan paling menakutkan. Langkah seperti itu adalah yang paling efektif dalam menghadapi kekuasaan absolut. Raja Kalajengking dengan mudah dikalahkan. Ketidakberdayaan menyebar, dan Raja Kalajengking merasa tulangnya seolah-olah akan hancur. Darah mengalir tanpa henti. Memblokir. Masih tidak dapat memblokirnya. Mati. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Hahaha. Melihat bahwa skala kemenangan sudah condong ke arah yang menguntungkannya, Penatua Liao tidak ingin membuang waktu lagi. Dia siap memberikan pukulan terakhir pada orang Sembrono ini. Dia ingin melenyapkannya sepenuhnya. Melihat Penatua Liao menyerangnya, merasakan niat membunuhnya, dan merasakan situasinya saat ini, jejak keputusasaan dan keengganan muncul di mata Raja Kalajengking. Perbedaan kekuatan membuatnya mustahil untuk melawan. Tidak dapat menahan satu pukulan pun. Raja Kalajengking sepertinya mengingat tiruan Tengli. Bukankah dulu sama saja? Mungkinkah itu? Yang membuat Raja Kalajengking paling enggan adalah Wang Chen. Bagaimana dengan Wang Chen? Jika dia meninggal, bagaimana dengan Wang Chen? Dia juga akan tamat. Dia masih di tengah-tengah budidaya. Kecemasan yang tak ada habisnya muncul di hati Raja Kalajengking. Namun, dia tidak punya pilihan lain saat ini. Melihat angin palem yang mendekat dan merasakan aura tajamnya, Raja Kalajengking mengatupkan giginya dan melebarkan matanya. Dia merasa meskipun dia mati, dia tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Hari kematianmu. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Namun, di tengah tangisannya yang putus asa, di tengah kematian, sebuah suara tiba-tiba terdengar setelah tawa gila Penatua Liao. 1527. Suara yang muncul entah dari mana itu benar-benar menggemparkan dunia. Suara itu begitu dingin hingga seolah membekukan udara dalam sekejap. Wang Chen. Jantung Penatua Liao berdetak kencang ketika dia mendengar suara itu. Wang Chen. Itu benar. Bukankah itu suara Wang Chen? Menghadapi situasi seperti itu, Penatua Liao menyerah untuk membunuh Raja Kalajengking dan menoleh untuk melihat pintu masuk gua. Lagi pula, kesan yang ditinggalkan Wang Chen pada Penatua Liao terlalu dalam. Kita harus tahu bahwa ledakan lampu hijau Wang Chen hampir merenggut nyawa Penatua Liao selama pertukaran terakhir mereka. Penatua Liao sangat menderita karena hal itu. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Astaga! Saat Penatua Liao melihat ke pintu masuk gua, dia mendengar suara sesuatu merobek udara. Pada saat berikutnya, sesosok tubuh muncul di garis pandang Penatua Liao. Wang Chen. Itu benar? Bukankah orang yang muncul adalah Wang Chen? Ekspresinya sedingin es, dan matanya bersinar dingin. Wang Chen menatap dingin ke arah Penatua Liao, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wang Chen pada akhirnya masih keluar. Selama kultifasinya, dia merasakan bahaya dan kemunculan Penatua Liao, yang membuat Wang Chen sangat cemas. Faktanya, hal itu bahkan mempengaruhi budidaya Wang Chen yang menyatu dengan dunia. Kemudian, Raja Kalajengking keluar untuk menghentikannya. Sayangnya, Scorpion King tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Faktanya, dia hampir kehilangan nyawanya saat itu juga. Jika Raja Kalajengking mati, Wang Chen tidak akan bisa menerimanya. Karena itu, Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah pada kultifasinya dan keluar pada saat paling berbahaya bagi Raja Kalajengking. Dengan demikian, orang dapat membayangkan betapa marahnya Wang Chen saat dia melihat ke arah Penatua Liao. Di satu sisi, itu karena Penatua Liao hampir membunuh Raja Kalajengking. Di sisi lain, itu karena kemunculan Penatua Liao telah mengganggu kultifasi Wang Chen. Oleh karena itu, Wang Chen melewatkan kesempatan besar untuk meningkatkan kekuatannya. Faktanya, ini adalah kesempatan untuk melangkah ke alam bulan mistik. Di jalur ilmu bela diri, memutuskan kesempatan dan pertemuan yang tidak disengaja sama saja dengan membunuh orang tua. Suntikan adalah kebencian yang tidak dapat didamaikan. Untuk sesaat, niat membunuh Wang Chen melonjak, dan cahaya dingin muncul di matanya. Membunuh. Saat ini, dia hanya punya satu pikiran, dan itu adalah membunuh orang terkutuk ini. Wang Chen, hahaha, itu benar-benar kamu, itu benar-benar kamu yang berkultifasi di sini. Namun, ketika Penatua Liao melihat Wang Chen, dia sama sekali tidak peduli dengan niat membunuh Wang Chen. Sebaliknya, Penatua Liao tertawa terbahak-bahak saat ini. Saat dia melihat Wang Chen, Penatua Liao merasa jauh lebih baik. Dia akhirnya menemukan targetnya. Mau tak mau dia bersyukur karena dia tidak melepaskan kesempatan ini karena Bai Ji yang terkutuk itu. Kalau tidak, bukankah dia akan membiarkan Wang Chen melarikan diri? Ada pun niat membunuh Wang Chen. Penatua Liao mengabaikannya sama sekali. Jadi bagaimana jika dia hanyalah seorang penggarap tubuh bintang kelas 8? Sebelumnya, dia pernah menderita di tangan Bai Ji yang karena kecerobohannya. Tapi sekarang, kali ini, dia sudah siap sepenuhnya. Apakah Wang Chen masih menginginkan kesempatan seperti itu? Jangan pernah memikirkannya. Huh, Wang Chen, sangat baik, sejak Anda muncul, besiaplah untuk mati. Ekspresi Penatua Liao berubah, dan dia meraung dengan ekspresi menyeramkan. Bertarung. Menghadapi kata-kata Penatua Liao, ekspresi Wang Chen tetap dingin. Kilatan dingin muncul di matanya. Menarik nafas dalam-dalam, aura Wang Chen melonjak. Astaga, astaga. Dengan cepat, Wang Chen menyerbu ke arah Penatua Liao. Dia yang menyerang lebih dulu akan menang. Wang Chen tidak akan memberi kesempatan kepada Penatua Liao untuk menyerang lebih dulu. Huff, kamu mendekati kematian. Melihat sosok Wang Chen melintas ke arahnya, mata Penatua Liao berkedip dengan kilatan dingin, dan dia mendengus dingin. Begitu dia selesai berbicara, Penatua Liao menepukkan telapak tangannya ke arah Wang Chen. Ledakan, ledakan. Tepuk tangan yang keras menyebabkan ledakan di udara. Di bawah gelombang kejut yang kuat, cetakan telapak tangan yang tampak kokoh terbentuk, dan terbang menuju Wang Chen. Merusak. Menghadapi jejak telapak tangan yang begitu kuat, Wang Chen sama sekali tidak takut. Dengan raungan marah, dia meninju. Gemuruh. Gelombang kejutnya melonjak. Pukulan Wang Chen cepat, akurat, dan kejam. Dengan satu pukulan, cetakan telapak tangan yang kental langsung menghilang. Bing. Dengan cepat memadatkan jimat di tangannya, Wang Chen langsung menggunakan seni simbol Bing. Hua, Hua, Hua. Semua energi spiritual dalam radius beberapa ratus meter langsung dimobilisasi. Saat Wang Chen membentuk jimat, senjata sepanjang seratus meter muncul dari udara tipis dalam sekejap mata. Astaga, astaga. Dengan aura yang tak terbatas, senjata itu menyerang ke arah Elder Liao. Ini. Melihat pemandangan ini, sedikit keheranan akhirnya muncul di wajah tenang Penatua Liao. Matanya membelalak, dan dia menjerit kaget. Tubuh bintang kelas sembilan. Yang mengejutkan Penatua Liao bukanlah senjata ilahi yang dikondensasi Wang Chen dari udara tipis, tetapi aura dan kekuatan Wang Chen. Pada saat ini, aura Wang Chen telah mencapai puncaknya. Dalam keadaan seperti itu, Penatua Liao akhirnya dapat menentukan kekuatan Wang Chen. Tubuh bintang kelas sembilan. Itu benar, bukankah itu kekuatan tubuh bintang kelas sembilan? Selain itu, itu hampir berada di tahap pertengahan tubuh bintang kelas sembilan. Kita harus tahu bahwa terakhir kali dia bertarung dengan Wang Chen, dia hanyalah bintang tingkat delapan tingkat menengah ketika dia mengejar Wang Chen dua hari yang lalu. Perbedaan antara badan bintang kelas delapan tahap tengah dan badan bintang kelas sembilan tahap tengah hampir seluruh levelnya. Dan seberapa kuat perbedaan antara stelar level delapan dan stelar level sembilan. Tingkat perbedaan ini jelas merupakan jurang yang sangat besar. Namun, baru dua hari berlalu, dan Wang Chen sudah melewatinya. Inilah alasan mengapa Penatua Liao sangat tercengang. Nak, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Setelah pulih dari keheranannya, tatapan Penatua Liao tiba-tiba menjadi lebih hirup-hikuk. Dia tidak bisa membiarkan Momok ini hidup lagi. Dia benar-benar melewati level dalam dua hari. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan, itu tetap saja cukup menakutkan. Kita harus tahu bahwa bahkan mereka yang memiliki bakat luar biasa pun membutuhkan setidaknya tiga hingga lima tahun untuk melewati jurang ini. Saat itu, Penatua Liao sendiri telah menghabiskan empat tahun untuk melintasi jurang ini. Selain itu, ini terjadi ketika dia meminjam sumber daya yang tak ada habisnya dari Sekte Bulan Iblis. Dan sekarang, Wang Chen ini. Hal ini membuat niat membunuh Penatua Liao semakin meningkat. Jika orang seperti itu dibiarkan hidup, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Pemecahan Emas Setelah pulih dari keterkejutan dan keheranannya, niat membunuh yang tak ada habisnya tertinggal di matanya. Dengan suara gemuruh, senjata ilahi berwarna hijau dengan cepat muncul di tangan Penatua Liao. Bas, bas, bas. Senjata ilahi muncul, dan di bawah rangsangan energi iblis, senjata itu mengeluarkan suara senandung lembut. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Penatua Liao dengan berani bergerak. Astaga, astaga. Udara berfluktuasi, dan dunia terdistorsi. Kecepatan serangan pedang ini telah mencapai tingkat ekstrim. Ledakan. Dalam sekejap mata, senjata ilahi bertabrakan dengan senjata ilahi yang dipadatkan oleh formula karakter tentara. Gemetar. Jatuh. Dedaunan berputar-putar di udara, dan pada saat ini, gua di belakang Wang Chen tiba-tiba runtuh. Bumi bergetar hebat. Lapisan gelombang udara meluncur ke segala arah. Tidak dapat mengelak tepat waktu, Skorpion King yang terluka parah langsung terlempar ke udara. Gedebuk. 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 Apa yang membuat Penatua Liao semakin tidak percaya adalah dia benar-benar dipaksa mundur oleh tindakan ini. Sosoknya mundur empat atau lima langkah, dan ekspresinya serius. Bagus sekali, nak, bagus sekali. Tubuh bintang sembilan tingkat menengah. Huff. Kamu benar-benar berhasil melakukan ini. Sangat bagus. Sayangnya, kamu masih harus mati hari ini. Menstabilkan sosoknya, Penatua Liao sangat marah hingga dia tertawa. Sebagai pembangkit tenaga listrik puncak bintang level sembilan, dia sebenarnya menderita kerugian saat ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Menembus naga. Setelah berteriak dengan marah, Penatua Liao tidak memberi Wang Chen waktu lagi. Sosoknya bersinar, dan dia langsung menuju Wang Chen. Di saat yang sama, pergelangan tangannya tiba-tiba bergetar. Saat ini, Penatua Liao ingin mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia ingin langsung membunuh Wang Chen. Menembus naga. Sangat bagus. Melihat gerakan Penatua Liao, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Penetrating dragon, cepat, akurat, dan kejam. Apakah kecepatan dan kekuatan itu penting? Kalau begitu mari kita lihat seberapa kuat dia sebenarnya. Delapan gerbang tersembunyi dalam, buka. Kemampuan bawaan garis darah, buka. Api mengamuk rose fins, bangkit. Ini adalah hutan belantara, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Sekarang, Wang Chen bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Dia ingin melihat seberapa kuat tubuh bintang tingkat sembilan puncaknya. Dia juga ingin melihat seberapa kuat dia sekarang. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak lagi menyembunyikan kekuatannya. Di sini, dia tidak perlu khawatir untuk mengungkap identitasnya. Bagaimanapun, Penetual Yao pasti akan mati hari ini. Wuss. Saat delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, saat kemampuan bawaan garis keturunan diaktifkan, dan saat api amukan rose fins melonjak, Wang Chen langsung berubah menjadi dewa perang. Seluruh tubuhnya bermandikan api mengamuk rose fins, membuatnya tampak sangat agung. Terbungkus dalam amukan api yang membumbung puluhan meter ke langit, sosok Wang Chen tampak sangat besar. Dengan penguatan energi ini, aura Wang Chen sebenarnya mulai melonjak lagi. Pemandangan di depan mata Tetual Yao membuatnya gemetar ketakutan. Ini, bagaimana ini mungkin? Murid Penetual Yao berkontraksi dengan hebat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Bagaimana ini mungkin? Benar sekali, ini jelas mustahil. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan bahwa kekuatan Wang Chen sebenarnya sangat dekat dengan puncak tubuh bintang sembilan. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia telah melangkah ke puncak tubuh bintang sembilan. Ini benar-benar di luar pemahaman Tetual Yao. Itu sepenuhnya di luar pengetahuannya. Pada saat ini, perasaan bahaya yang mengerikan menyebar ke arahnya dan menyelimutinya. 1.528 1.000 Gelombang Berlapis Dengan aktivasi delapan gerbang tersembunyi dalam, bakat garis darah, dan mata rosevins, kekuatan Wang Chen melonjak dalam sekejap. Tebasan gelombang yang tumpang tindih. Wang Chen segera menggunakan gelombang seribu berlapis. Suara mendesing. Senjata kekuatan asal muncul di tangannya, dan Wang Chen mengaktifkan energi asal sejatinya dan menebas dengan pedangnya. Pada saat ini, menghadapi naga penetrasi Penatual Yao, Wang Chen tidak mengelak atau menghindar. Gelombang seribu berlapis. Dia telah menggunakan langkah ini untuk mendorong kekuatannya hingga batasnya. Wang Chen ingin melihat seberapa kuat Penatual Yao. Tubuh bintang puncak level 9. Seberapa kuat dia? Bisakah dia bertarung melawan star body level 9 puncak sekarang? Saat gelombang seribu lapis dilepaskan, auranya sangat menakutkan. Aura yang melonjak mulai terwujud, dan melonjak ke segala arah seperti gelombang. Gelombang udara yang mengerikan turun dari langit dan menekan Penatual Yao. Ledakan Di bawah tatapan kaget Tetual Yao, Yuan power armament setinggi 100 meter itu runtuh tanpa ampun. Kekuatan seribu kati meledak dalam sekejap. Dengan Penatual Yao sebagai pusatnya, gelombang udara yang mengerikan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Dalam sekejap mata, segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter di sekitar Elder Yao terhempas dan berubah menjadi debu. Penatual Yao, yang menjadi pusat serangan, merasa seolah-olah dia sedang dihancurkan oleh gunung. Dalam sekejap, organ dalamnya dihantam oleh kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar hebat, dan dia hampir jatuh ke tanah. Deng-deng-deng. Tubuh Elder Yao terhenti, dan matanya melebar dengan cepat. Puci. Penatual Yao memuntahkan setegup darah, dan wajahnya menjadi pucat. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Setelah serangan ini, dia hanya berhenti sejenak. Dengan langkah ini, dia benar-benar mendapatkan keunggulan dan inisiatif. Hal ini membuat wajah Penatual Yao menjadi sangat jelek. Guncangan di hatinya tak tertandingi saat ini. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Penatual Yao tidak percaya. Wang Chen. Bagaimana orang ini, yang baru saja berada di tahap tengah bintang level 82 hari yang lalu, bisa melakukannya? Wajahnya berkerut karena terkejut. Terutama kekuatan. Ini adalah kekuatan yang selalu dianggap oleh Penatual Yao sebagai yang terkuat di dunia. Namun kini, kekuatannya justru berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kalah dari seseorang yang lebih lemah darinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Bajingan, Wang Chen, jangan pernah memikirkannya. Penatual Yao menarik nafas dalam-dalam dan dengan paksa menelan seteguk darah sebelum berteriak dengan marah. Saat ini, dia dipenuhi dengan keluhan dan kemarahan. Sebagai pembangkit tenaga listrik puncak bintang level 9 dan tetua dari Demon muncul, bagaimana dia bisa kalah dari Wang Chen? Ini sulit dia terima. Menjelekkan. Sambil mengaum, dia dengan cepat menunjukkan kemampuan transformasi iblisnya. Dia harus membunuh Wang Chen. Saat ini, Wang Chen tidak dapat terus hidup. Dia ingin menghancurkan orang rendahan ini. Huh, demonisasi. Sangat baik. Kalau begitu izinkan saya menunjukkan kepada Anda domain roh jahat. Melihat bahwa Penatual Yao benar-benar akan melakukan iblis, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Bintang puncak level 9. Itu saja. Penatual Yao ini jelas baru saja masuk ke dalam jajaran pembangkit tenaga listrik puncak tingkat bintang 9. Apalagi lukanya dua hari lalu belum pulih sepenuhnya. Sekarang, Wang Chen tidak takut pada Penatual Yao yang seperti itu. Menghadapi demonisasi Penatual Yao, Wang Chen langsung menampilkan domain roh jahatnya. Tiga jalur bawah, jalur hewan, jalur hantu lapar, dan jalur neraka. Sekarang, kecuali alam neraka, dua Wang Chen lainnya telah mampu melakukan dan menggunakan ketiga alam tersebut. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen menggunakan domain roh jahat. Wang Chen ingin melihat seberapa kuat domain jalur rendah ini. Menghadapi pembangkit tenaga listrik puncak tingkat bintang 9, Wang Chen menunjukkan apa yang seharusnya menjadi domain terkuatnya. Enam Jalan Reinkarnasi, Domain Roh Jahat. Dengan mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat mencubit beberapa segel. Bas dengungan-dengungan. Seiring dengan segelnya, dunia berubah dalam sekejap. Melihat Penatua Liao, yang menerkam ke arahnya, ekspresi Wang Chen sangat dingin. Tidak baik. Pada saat ini, Penatua Liao, yang menerkam ke arah Wang Chen, juga merasakan ruang bergetar dan terdistorsi. Memikirkan tentang ruang Wang Chen, ekspresi Penatua Liao sedikit berubah. Meskipun dia telah melakukan demonisasi, dia masih sedikit takut dengan domain tersebut. Sosoknya berhenti, dan dia hendak menghindar ke samping. Dia tidak bisa memasuki domain Wang Chen. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Dengan jiwa ilahi Wang Chen yang kuat, dia hanya perlu beberapa saat untuk memadatkan domainnya. Bas dengungan-dengungan. Udara berfluktuasi, waktu dan ruang terdistorsi sedikit demi sedikit. Pada akhirnya, hutan pegunungan yang awalnya cerah menghilang tanpa jejak, dan sebagai gantinya ada ruang yang suram dan gelap. Wow wow wow. Angin dingin menderu-deru, dan roh-roh jahat menangis. Domain roh jahat turun. Ini adalah pertama kalinya Wang Chen menggunakan domain roh jahat. Saat domain roh jahat muncul, lingkungan sekitarnya langsung berubah menjadi neraka di bumi dan surga bagi roh jahat. Angin dingin yang tak berujung menderu-deru, dan roh-roh jahat yang tak ada habisnya menangis. Suaranya cukup membuat bulu kuduk berdiri. Bajingan Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri dari wilayah kekuasaan Wang Chen, ekspresi Penatua Liao berubah, dan dia mengutuk dengan marah. Bagus sangat bagus. Wang Chen, kamu bajingan. Meskipun anda punya ruang, lalu bagaimana? Aku akan mengambil kepalamu hari ini. Penatua Liao menarik napas dalam-dalam. Melihat bahwa dia terjebak dalam wilayah Wang Chen dan tidak bisa lagi melarikan diri, dia menatap Wang Chen dengan ekspresi sinis dan berteriak dengan marah. Jengkel, niat membunuh Penatua Liao melonjak. Membunuh. Penatua Liao berteriak dengan marah. Dia tidak lagi ragu-ragu. Dia menyerang Wang Chen dengan senjata ilahi di tangannya. Melihat Penatua Liao menyerbu ke arahnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Domein roh jahat dikatakan lebih kuat dari domein surah dan aulah petapa sembilan surga. Tentu saja, ia memiliki keunikan tersendiri. Domein roh jahat. Wang Chen menarik napas dalam-dalam dan mendengus dingin. Wow wow wow. Setelah mendengus dingin, seluruh ruangan tiba-tiba menjadi lebih gelap. Aura dingin membubung ke langit. Dalam sekejap mata, ruang kosong tersebut mengalami perubahan besar. Pada saat ini, sosok ilusi yang tak terhitung jumlahnya muncul di angkasa. Roh jahat. Roh jahat. Pada saat ini, yang muncul adalah gerombolan roh jahat yang tak ada habisnya. Roh-roh jahat ini memiliki penampilan yang mengerikan, dan penampilan mereka yang menyeramkan akan membuat seseorang merinding. Dengan satu pemikiran dari Wang Chen, roh jahat muncul. Setelah ribuan roh jahat muncul, mereka mengerumuni Penatua Liao. Wajah jahat mereka berkerut seolah ingin melahap dan menyerap Penatua Liao. Bajingan, apa ini? Setelah melihat pemandangan ini, Penatua Liao, yang sedang menuju Wang Chen beberapa saat yang lalu, tiba-tiba membeku di tempatnya. Upil matanya berkontraksi dengan hebat. Ribuan roh jahat, apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa ada begitu banyak roh jahat di sini? Roh-roh jahat ini dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh yang dapat membekukan darah seseorang. Bajingan, mati. Kalian semua, mati. Penatua Liao tidak punya pilihan selain menyerah untuk menyerang Wang Chen. Menghadapi roh-roh jahat ini, dia melancarkan serangan balik. Suara mendesing. Suara mendesing. Wus, wus, wus. Angin menderu-deru, dan energi pedang memenuhi udara. Niat membunuh memenuhi udara. Seberapa mengerikankah kekuatan Penatua Liao setelah melakukan iblis? Sebelum roh-roh jahat yang tak ada habisnya bisa mendekatinya, mereka langsung terkoyak-koyak dan berubah menjadi abu, menghilang tanpa jejak. Hahaha, roh-roh jahat rendahan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setiap gerakannya mampu membunuh roh jahat yang tak terhitung jumlahnya. Setelah melihat pemandangan ini, Penatua Liao tertawa terbahak-bahak. Saat ini, dia dipenuhi dengan semangat kepahlawanan. Roh-roh jahat ini tidak dapat menyakitinya sama sekali. Namun, kegembiraannya hanya bertahan sesaat sebelum dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Roh-roh jahat ini tidak ada habisnya. Setelah membunuh satu gelombang, akan selalu ada gelombang lainnya. Seolah-olah roh-roh jahat ini tidak pernah berhenti menerkamnya. Hati Penatua Liao menjadi kacau balau. Terutama ketika dia melihat ekspresi tenang Wang Chen dalam menghadapi pembantaian, jantung Penatua Liao berdetak kencang. Rasa tidak enak mulai menjalar di hatinya. Sebuah ilusi. Apakah ini ilusi? Ekspresi Penatua Liao berubah muram seolah dia memikirkan sesuatu. Setelah menyadari ada sesuatu yang salah, dia mengambil kesimpulan setelah mengamati sekeliling. Sebuah ilusi. Bukankah itu benar? Ruang roh jahat ini adalah alam ilusi. Dengan kata lain, semua roh jahat yang telah dia musnahkan sebelumnya hanyalah keberadaan ilusi. Bajingan, kamu mendekati kematian. Kesadaran ini membuat wajah Elder Liao berkerut saat dia meraung. Dia merasa seperti telah dibodohi. Dia telah dibodohi oleh Wang Chen. Tidak disangka dia begitu antusias dan riang membantai roh-roh jahat. Bukankah ini lelucon terbesar di mata Wang Chen? Bagaimana mungkin Penatua Liao menoleransi hal seperti itu? Mati. Dalam keadaan seperti itu, Penatua Liao, yang menjadi gila, langsung menyerah untuk membunuh hantu jahat itu. Dia berbalik dan berlari menuju Wang Chen dalam sekejap. Dia tidak peduli dengan ilusi ini. 10.000 token hantu. Di dalam dimensi right, Wang Chen mencibir dengan dingin ketika dia melihat Penatua Liao akhirnya sadar. Anda baru menyadarinya sekarang. Bukankah ini sudah sedikit terlambat? Dengan jentikan pergelangan tangannya, 10.000 token hantu muncul di tangan Wang Chen. Sudah lama sejak dia menyempurnakan 10.000 token hantu, tetapi Wang Chen tidak pernah menggunakannya dengan benar dalam pertempuran. Karena itu yang terjadi, Wang Chen memutuskan untuk memanfaatkan 10.000 token hantu dengan baik. Dia percaya bahwa 10.000 token hantu dan wilayah roh jahat akan mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Weng-weng-weng. Saat token 10.000 hantu muncul, bibir Wang Chen menyeringai saat dia melihat Penatua Liao menyerbu ke arahnya. 10.000 roh jahat, perhatikan perintahku. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat ini, ekspresinya sangat serius. 1529. Wow-wow-wow. Wang Chen mendengus dingin. Saat dia menuangkan kekuatan batin sejati ke dalam 10.000 token hantu, cahaya hitam melintas di 10.000 token hantu. Bahkan di lingkungan yang redup ini, pada saat ini, cahaya hitam pekat begitu merusak dan mencolok. Warnanya hitam seperti batu giyok hitam, dan ruang di sekitarnya tampak membeku. Weng-weng-weng. Dengan suara gemetar, 10.000 token hantu bergetar hebat. Pada saat ini, hawa dingin yang menusuk tulang sepertinya datang dari kedalaman token 10.000 hantu, serta aura kematian yang mengerikan. Wow-wow-wow. Kemudian, lolongan serigala yang kesepian terdengar lebih gila lagi. Samar-samar, dia melihat beberapa seberkas cahaya melintas dan menghilang dari pandangan Wang Chen. Huff, trik kecil. Setelah mempelajari pelajarannya, bagaimana Penatua Liao dapat mempercayai kata-kata Wang Chen ketika dia menjentikkan pergelangan tangannya dan menghasilkan beberapa angka lagi. Wang Chen tidak bisa terus menipunya. Penatua Liao telah babak belur dan kelelahan oleh alam ilusi, tetapi sekarang dia telah mengetahui tipuan Wang Chen, dia tidak mempedulikannya lagi. Penatua Liao melihat ekspresi menyeramkan pada sosok yang menerkamnya, tapi dia sepenuhnya mengabaikannya. Di matanya, hanya ada Wang Chen. Hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh bajingan terkutuk itu secepat mungkin. Melihat tindakan Penatua Liao, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Trik kecil, mari kita lihat apakah itu benar-benar tipuan kecil. Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri, senyum dingin terlihat di bibirnya. Tarian setan. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam dan melambaikan 10 ribu token hantu. Wang Chen berteriak dengan suara yang dalam. Wow wow wow. Dengan lambayan tangan Wang Chen, bayangan tak berujung segera muncul. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di domain roh jahat. Roh-roh jahat ganas yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabik Penatua Liao. Riip. Riip. Detik berikutnya, serangkaian suara robekan yang ilusi namun nyata datang dari Penatua Liao. Ah. Ceritan yang menyayat hati terdengar. Ekspresi Penatua Liao berubah menjadi sangat jelek dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi pucat. Puci. Tubuh Penatua Liao terhenti saat dia mengeluarkan setegup darah. Ah. Ini. Ini. Bagaimana ini bisa nyata? Penatua Liao tidak bisa lagi tetap tenang. Pupil matanya mengecil, dan dia mundur dengan cepat. Pada saat ini, bagaimana Penatua Liao masih peduli untuk berurusan dengan Wang Chen? Bagaimana dia masih peduli untuk membunuh Wang Chen? Itu karena dia sudah dikelilingi oleh puluhan ribu roh jahat. Kali ini, itu bukan lagi ilusi total. Kali ini, dia merasakan robekan yang nyata. Itu adalah robeknya jiwa, gemetarnya jiwa ilahi. Di bawah kendali Wang Chen, roh-roh jahat ini segera menyerang Penatua Liao. Itu adalah serangan jiwa langsung. Jiwa tidak diragukan lagi adalah tonik terbaik untuk roh-roh jahat yang telah disegel dalam token sepuluh ribu hantu selama ribuan tahun. Karena Penatua Liao sama sekali tidak berdaya, mereka mampu merobek jiwanya dengan sangat mudah. Seolah-olah jiwa Penatua Liao dicabik-cabik sebelum dimangsa oleh roh-roh jahat ini. Roh-roh jahat yang melahap jiwa Penatua Liao menjadi semakin kuat. Saat jiwanya terkoyak, wajah Penatua Liao terkoyak, dan dia berteriak kesakitan. Tidak, bunuh. Bunuh mereka semua. Raungan marahnya mengguncang langit. Pada saat ini, Penatua Liao menyadari bahwa domain ini bukanlah ilusi nyata. Nyata dan palsu, nyata dan palsu. Ini adalah keberadaan yang paling menakutkan di domain ini. Dia melawan dan mengamuk. Menghadapi roh-roh jahat yang mengelilinginya, menghadapi roh-roh jahat yang tak ada habisnya yang mengoyak jiwanya, Penatua Liao melawan dengan marah. Puci, puci, puci. Boom, boom, boom. Wus, wus, wus. Angin menderu-deru, dan energi pedang melonjak. Penatua Liao terus menyerang dengan senjata ilahi di tangannya. Setiap kali dia menyerang, dia membawa kekuatan dan kekuatan yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Setiap kali dia menyerang, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya akan dibunuh di depan Penatua Liao, berubah menjadi ketiadaan. Palsu, semuanya palsu. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi saat ini. Dia telah membunuh ratusan roh jahat, tetapi dia menyadari bahwa itu semua palsu. Di tengah-tengah hantu yang rakus, dia tidak bisa membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Domain roh jahat yang dipasangkan dengan 10 ribu token hantu benar-benar kuat. Wang Chen bergumam dingin pada dirinya sendiri ketika dia melihat perilaku histeris Penatua Liao dari jauh. Penatua Liao sepertinya sudah gila. Di dalam token 10 ribu hantu, roh-roh jahat itu nyata, tetapi di dalam wilayah roh jahat, roh-roh jahat itu hanyalah ilusi. Yang asli dan yang palsu menyatu, sehingga tidak mungkin membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Roh-roh jahat yang sebenarnya tersembunyi di dalam ketiadaan, disembunyikan secara ekstrim oleh alam ilusi. Serangan seperti itu benar-benar sulit untuk dilawan, dan membuat seseorang merinding. Sayang sekali roh jahatnya terlalu sedikit. Sekarang, jumlahnya kurang dari seratus. Jika ada puluhan ribu roh jahat, atau bahkan ratusan ribu, atau bahkan jutaan, patuar yang di puncaknya, saya yakin serangan ini akan cukup untuk merobek jiwa Penatua Liao dan membunuhnya. Melihat pemandangan di hadapannya, Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia menghela nafas dalam-dalam. Dulu ketika dia menyempurnakan token 10 ribu hantu, dia tidak punya pilihan selain menggunakan api Rosevins untuk menghancurkan terlalu banyak roh jahat. Sepertinya aku harus mengumpulkan jiwa secepat mungkin. Dengan pemikiran ini, Wang Chen mengangguk. Kekuatan domain roh jahat membuat Wang Chen bersemangat. Alam ilusi yang realistis bahkan lebih kuat daripada domain roh jahat yang paling kuat. Lebih penting lagi, domain roh jahat tidak memerlukan waktu untuk berevolusi, dan bahkan bisa menyatu dengan kenyataan. Faktanya, domain roh jahat bahkan berisi formasi pembunuhan. Setelah formasi pembunuhan diisi dengan jiwa nyata dan dimurnikan menjadi roh jahat, mereka akan dapat membunuh tanpa meninggalkan jejak. Jika domain roh jahat bisa dilepaskan ke puncaknya, levelnya pasti akan lebih kuat daripada medan perang surah dan aulah suci sembilan surga. Bajingan, pergilah ke neraka. Dalam waktu singkat, wajah Penatua Liao menjadi pucat, dan dia basah oleh keringat dingin. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tanpa persiapan, dia dirasuki oleh puluhan ribu roh jahat dan dicabik-cabik. Jiwa ilahinya menjadi sangat lemah. Dia bisa pingsan kapan saja. Meskipun dia telah membunuh dua atau tiga roh jahat selama periode waktu ini, itu tidak masalah. Tapi, jadi kenapa? Roh-roh jahat yang tersisa menjadi jauh lebih kuat karena mereka dipelihara oleh kekuatan jiwa mereka. Sudah waktunya, jiwamu, aku menginginkannya. Melihat keadaan Penatua Liao saat ini, mata Wang Chen bersinar, dan dia mendengus dengan sikap mendominasi. Penatua Liao saat ini sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya. kecerobohan, ketidaktahuan, dan niat membunuh, ketiga hal ini telah membutakan pandangan dan hatinya. Ini adalah alasan utama mengapa Penatua Liao jatuh ke dalam situasi yang begitu menyedihkan. Karena itu masalahnya, bagaimana mungkin Wang Chen melewatkan kesempatan seperti itu? Pengupasan Jiwa Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen dengan cepat membentuk beberapa segel dengan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam. Pembantaian terakhir akan segera dimulai. Pengupasan Jiwa Wang Chen akan mengambil jiwa Penatua Liao dari tubuhnya sehingga dia dapat mengubah jiwanya menjadi hantu jahat untuk digunakan sendiri. Wus! Saat Wang Chen membentuk segel dengan tangannya, hembusan angin kencang bertiup. Wuh! Puluhan ribu roh jahat sepertinya telah menerima panggilan Wang Chen, dan mereka mulai mengaum dengan liar. Setan menari dengan kacau, dan roh jahat berkembang biak. Aura dingin dan suram mengalir ke mulut dan hidung Penatua Liao. Itu mengalir ke dalam tubuhnya dan langsung menuju dantian dan jiwa ilahinya. Di luar, dengan bantuan 10 ribu token jahat, roh-roh jahat yang tersisa berhenti mengoyak jiwa ilahi Penatua Liao. Mereka tidak punya pilihan selain menyerah pada kelesatan di mulut mereka dan mulai membantu Wang Chen menarik jiwa Penatua Liao. Di bawah tarikan roh-roh jahat dan ilusi yang tak ada habisnya, Penatua Liao tidak dapat menahan diri sama sekali. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Di tengah jeritannya yang menyedihkan, jiwa Penatua Liao mulai perlahan meninggalkan tubuhnya seolah-olah telah terwujud. Tidak, aku tidak mau. Bajingan, lepaskan aku. Jiwa ilahi Penatua Liao perlahan-lahan diseret oleh roh-roh jahat dan energi yin di tubuhnya mengalir keluar. Rasa sakit yang datang dari jiwanya membuat hati Tetua Liao teriris-iris. Dia meraung marah dan mengayunkan senjata suci di tangannya dengan liar. Huff, tidak mau. Anda tidak punya hak untuk menolak. Keluar. Wang Chen mendengus dingin ketika dia melihat Penatua Liao masih melakukan perlawanan yang sia-sia. Pengupasan jiwa. Dengan raungan marah lainnya, ekspresi Wang Chen berubah serius dan niat membunuh muncul di matanya. Meninggal dunia. Suara robekan terdengar dan tubuh Penatua Liao mulai bergerak dengan hebat. Lebih dari separuh jiwa ilahinya telah ditarik keluar. Energi yin yang tak ada habisnya mengalir ke tubuh Penatua Liao menyebabkan wajahnya menjadi pucat pasi. Adapun hantu jahat itu, ia menarik jiwanya sedikit demi sedikit. Akhirnya, tubuh Penatua Liao mulai bergerak-gerak dan matanya kehilangan cahaya. Akhirnya, tubuh Penatua Liao mulai bergetar dan teriakannya menghilang. Tidak, tidak, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Kesadaran Penatua Liao berangsur-angsur kabur dan dia bisa merasakan kematian semakin dekat dengannya. Dia bergumam dengan suara yang nyaris tak terdengar saat dia memohon belas kasihan. Namun, realisasinya terlambat. Ketakutannya datang terlambat. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkannya pergi? Wang Chen tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh-musuhnya. Belum lagi musuh yang begitu kuat. Membiarkan harimau kembali ke gunung tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Melucuti. Dengan raungan lain, Wang Chen dengan cepat mencabut jimat terakhir. Ledakan. Gemuruh samar terdengar, dan pada saat berikutnya, jiwa ilahi Penatua Liao akhirnya dikeluarkan dari tubuhnya. Bang! Tubuhnya terjatuh ke belakang dengan kaku. Saat jiwa ilahinya benar-benar dilucuti, aura Penatua Liao akhirnya lenyap. Dia sudah mati. 1530. Saat jiwanya sepenuhnya dikeluarkan dari tubuhnya, tubuh Penatua Liao jatuh ke tanah. Kekuatan hidupnya benar-benar lenyap pada saat ini, mengumumkan kematian pembangkit tenaga listrik puncak tubuh bintang level 9. Melihat adegan ini, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kuat! Terlalu kuat! Dia tidak menyangka domain roh jahat dan medali 10 ribu hantu mampu melepaskan kekuatan seperti itu. Melihat jiwa Penatua Liao melayang di udara, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya di saat berikutnya. Kamu akan menjadi jiwa baru dari domain roh jahatku, seorang jenderal baru. Kilatan melintas di mata Wang Chen. Sesaat kemudian, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Setelah jiwa ahli puncak tingkat bintang 9 diintegrasikan ke dalam domain roh jahat, itu akan mampu meningkatkan domain roh jahat secara signifikan. Sama seperti Aula Sages 9 Surga, domain roh jahat memiliki kemampuan untuk mengumpulkan. Aula Petapa 9 Surga mengumpulkan para arhat, sedangkan wilayah roh jahat mengumpulkan jiwa. Aspek paling kuat dari domain roh jahat adalah ilusinya. Setelah cukup banyak roh jahat yang diintegrasikan ke dalamnya, ditambah dengan ilusi tertinggi, ia akan mampu memberikan pukulan yang mengerikan kepada musuh. Terlebih lagi, jika mengumpulkan puluhan ribu roh jahat, itu akan memiliki efek yang tak tertandingi. Dengan satu pikiran, semua roh jahat akan keluar. Puluhan ribu roh jahat akan membantai dunia. Berapa banyak orang yang mampu menolaknya? Memikirkan hal ini, hati Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Seperti yang diharapkan dari domain roh jahat dari tiga jalur yang lebih rendah, kekuatan tempurnya memang luar biasa. Namun, jiwa ini masih terlalu lemah untuk diintegrasikan ke dalam domain roh jahat untuk saat ini. Saya harus menggunakan medali 10 ribu hantu untuk memberinya makan terlebih dahulu. Segera, Wang Chen membuat keputusan. Dia ingin membiarkan jiwa penatua liao memasuki medali 10 ribu hantu untuk memeliharanya terlebih dahulu. Dengan kemampuan tertinggi medali 10 ribu hantu, jiwa penatua liao akan pulih dalam waktu singkat. Pada saat itu, begitu dia memasuki domain roh jahat, dia pasti akan menjadi jenderal hantu. Menarik. Sambil mendengus dingin, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan medali 10 ribu hantu dan mengingat semua roh jahat yang telah dia lepaskan sebelumnya. Dia juga dengan mudah menyimpan jiwa penatua liao ke dalam medali 10 ribu hantu. Pada saat ini, jiwa penatua liao mati rasa. Dia agak bingung dan tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Di bawah pemeliharaan lencana 10 ribu hantu, ingatan penatua liao akan sepenuhnya terhapuskan. Bahkan, dia akan terus memupuk naluri haus darahnya. Di masa depan, dia akan menjadi Jenderal Wang Chen. Saya masih perlu mengumpulkan lebih banyak jiwa. Baik itu perintah 10 ribu hantu atau domain roh jahat. Sambil mengerutkan kening, Wang Chen memunculkan ide baru di benaknya. Token 10 ribu roh dan domain uraid saat ini kekurangan energi dan uraid. Kalau tidak, Wang Wang pasti akan melakukannya. Akankah itu? Roh-roh, itu. Grand Canyon of Deat. Jika saya bisa kembali ke Grand Canyon of Deat di benua langit yang mendalam atau tempat terlarang lainnya, itu akan sangat bagus. Wang of, Jiwa Wang Chen dari Wang Juta Chen. Wang Chen pernah memasuki Deat Grand Canyon sekali. Itu dipenuhi dengan hantu dan jiwa jahat yang tak ada habisnya. Itu pasti tempat terbaik untuk berlatih alam hantu jahat dan ordo 10 ribu hantu. Itu adalah tempat terbaik untuk memolah domain roh jahat dan medali 10 ribu hantu. Wang Chen tiba-tiba mendapat ide baru. Mundur. Setelah beberapa saat, Wang Chen menarik kembali pikirannya. Dia mendengus dingin dan menarik kembali domain roh jahat. Dalam sekejap, sinar matahari menyinari dan dunia menjadi hangat. Rasa dingin yang suram dari sebelumnya telah hilang tanpa bekas. Wang Chen meninggalkan domain roh jahat dan kembali ke hutan. Melihat Penatua Liao berwajah pucat yang tergeletak di tanah tidak jauh dari sana, Wang Chen mencibir dan berkata, bakar. Dengan jentikan jarinya, Rose Vince memuntahkan api. Dalam sekejap mata, tubuh Penatua Liao dilalap api dan terbakar menjadi abu. Pada saat ini, Penatua Liao menghilang dari dunia. Pelindung Chang, Pelindung Gong, Penatua Liao, dan Lu Hou. Empat orang yang dikirim oleh Demon muncul untuk memburu Wang Chen semuanya tewas saat ini. Tak satupun dari mereka yang selamat. Kali ini, Kultus Bulan Iblis mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Mereka tidak hanya gagal merebut peta dari Wang Chen, tetapi mereka juga menderita banyak korban jiwa. Kultus Bulan Iblis Wang Chen mendengus dingin saat memikirkan Kultus Bulan Iblis. Perseteruan ini terbentuk. Bahkan jika Wang Chen ingin mengabaikannya, itu tidak mungkin. Bahkan jika Wang Chen tidak mencari masalah dengan Kultus Bulan Iblis, Kultus Bulan Iblis akan datang mencari masalah dengan Wang Chen. Pakar alam bintang 4, dua pelindung, dan satu tetua ada di antara mereka. Hilangnya barisan seperti itu merupakan bencana bahkan bagi sekte Bulan Iblis. Bagaimana mereka bisa membiarkannya begitu saja? Selama Wang Chen muncul, orang-orang ini akan datang mencari masalah. Oleh karena itu, tampaknya perseteruan antara Wang Chen dan Demon muncul tidak dapat diselesaikan. Bai Jiang, kamu baik-baik saja. Wang Chen bertanya pada Bai Jiang dengan cemas saat tubuh penatua liau menjadi abu oleh api burung Vermillion dan menghilang tanpa jejak setelah beberapa saat. Wajah Bai Jiang pucat, dan terlihat jelas bahwa lukanya serius. Itu bukan masalah besar, aku akan pulih setelah beberapa hari digoda. Bai Jiang tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen dan berdiri dengan susah payah. Meskipun dia tampak dalam keadaan yang menyedihkan, kemunculan Wang Chen di saat yang paling genting mencegahnya dari pukulan serius. Namun, pada saat berikutnya, Scorpion Emperor memperlihatkan ekspresi khawatir dan mencela diri sendiri. Chen, kamu baik-baik saja. Raja Kalajengking bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, pihak lain adalah ahli alam bintang level 9 puncak. Apakah Wang Chen terluka? Jika dia terluka, itu akan berdampak besar pada kompetisi bela diri mendatang. Di sisi lain, Raja Kalajengking khawatir dengan situasi Wang Chen. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan suci? Dia pasti tidak bisa mentolerir gangguan apapun. Sekarang, karena kemunculan penatua liao, Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah dalam menyempurnakan ramuan suci dan keluar untuk bertarung. Apakah ini akan berdampak padanya? Kerugian yang akan dideritanya tidak dapat digambarkan. wajah Raja Kalajengking dipenuhi rasa bersalah. Kemampuan. Inilah perbedaan kemampuan mereka. Jika dia mampu menghadapi penatua liao, bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini? Wang Chen mempercayakan tugas menjaga kepadanya, tapi dia tidak menyelesaikannya. Hati Raja Kalajengking sangat berat. Saya baik-baik saja. Wang Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata Raja Kalajengking dan merasakan kekhawatiran serta rasa bersalahnya. Namun, ada sedikit kemarahan di mata Wang Chen. Dia tidak marah pada Raja Kalajengking Baijiang, tapi pada Kultus Bulan Iblis. Kultus Bulan Iblis terkutuk ini, jika bukan karena penatua liao, dia masih akan menyempurnakan ramuan suci, bukan? Jika dia benar-benar menyerap energi ramuan suci, dia mungkin benar-benar bisa melangkah ke alam bulan mistik. Paling tidak, dia akan mampu mencapai peak star level 9, perfect star level, dan kuasa mistik moon realm. Tapi sekarang, karena kejadian tak terduga ini, Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah dalam memurnikan sisa energi ramuan suci. Hal ini menyebabkan kemampuan Wang Chen berhenti di tingkat bintang menengah tingkat bintang 9. Bahkan bintang tingkat 9 tingkat bintang menengah sepertinya agak sulit. Jika itu orang lain, mereka pasti akan marah besar setelah menghadapi hal seperti itu. Ramuan suci itu. Wang Chen mengatakannya dengan santai, tetapi Raja Kalajengking bisa merasakan rasa kasihan dalam kata-katanya. Oleh karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Wang Chen dengan rasa bersalah di matanya. Ramuan suci, ada bagian lain. Terlebih lagi, kita masih memiliki ramuan bunga suci. Mata Wang Chen berbinar saat dia berkata dengan suara yang dalam. Keyakinan pada nada bicaranya tidak salah lagi. Di saat yang sama, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman puas. Penyempurnaan kali ini juga sangat bermanfaat. Sekarang setelah saya melangkah ke bintang level 9, saya memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan kompetisi bela diri kali ini. Terlebih lagi, sisa energi dari ramuan suci tidak sepenuhnya terbuang sia-sia. Wang Chen berhenti sejenak sebelum melanjutkan, sementara Anda menunda Penatua Liao, saya telah sangat menekan sisa energi ramuan suci dan mengintegrasikannya ke dalam dantian saya. Di masa depan, saya secara alami akan dapat memperbaikinya secara perlahan. Inilah yang membuat Wang Chen sangat bersyukur. Itu benar, saat dia merasakan penampilan Penatua Liao, Wang Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan Penatua Liao? Dengan kebencian yang dimiliki Penatua Liao dan sekte bulan iblis terhadapnya, Penatua Liao pasti tidak akan melepaskannya. Apalagi, meski kekuatan Raja Kalajeng King Baiji yang sangat gagah. Namun, saat menghadapi Penatua Liao, dia tidak hanya sedikit lebih lemah. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen sudah siap. Dia dengan cepat memampatkan sisa energi ramuan suci dan mengintegrasikannya ke dalam dantiannya. Jika orang biasa melakukan ini, niscaya mereka akan mati. Namun, Wang Chen berbeda. Di satu sisi, tubuh Wang Chen sangat kuat. Budidaya tubuh tempering bintang telah memungkinkan Wang Chen memiliki tubuh intan, meridian, tulang, dan bahkan dantiannya tidak hanya sedikit lebih kuat dari orang biasa. Di sisi lain, Wang Chen juga memiliki bayi reinkarnasi. Yang paling penting, dantian Wang Chen kini telah memadatkan dunia kecil. Dunia kecil ini penuh keajaiban. Karena tiga alasan ini, Wang Chen mencoba yang terbaik untuk memampatkan energi ke dalam dantiannya. Meski kerugiannya tidak sedikit, namun tetap tidak bisa diperbaiki. Meski masih banyak, namun tidak sampai tidak bisa diperbaiki. Benar-benar, itu bagus. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Raja Kalajengking menghela nafas panjang dan meratap. Dalam keadaan seperti itu, rasa bersalah di hatinya akhirnya sedikit berkurang. Sekte Bulan Iblis Pada saat yang sama, di dalam hati Raja Kalajengking, dia sangat membenci Sekte Bulan Iblis. Kebencian ini adalah sesuatu yang tidak akan dilepaskan oleh Raja Kalajengking. Baiklah, ayo pergi dan cari tempat yang aman untuk memulihkan diri. Lusa, kompetisi seni bela diri akan dimulai. Di hari yang tersisa, saya akan mencoba yang terbaik untuk mengkonsolidasikan kultifasi saya. Setelah menghembuskan nafas, Wang Chen menepuk bahu Raja Kalajengking dan meratap. Kompetisi seni bela diri akan segera dimulai. Lebih penting lagi, Wang Chen kemungkinan besar harus menghadapi balas dendam dari Sekte Bulan Iblis. Dia harus memanfaatkan hari terakhir ini untuk meningkatkan dan mengkonsolidasikan budidayanya. Di sisi lain, tempat ini tidak cocok untuk dia tinggali dalam waktu lama. Dia tidak tahu apakah Sekte Bulan Iblis telah mengirim orang lain untuk memburunya. terima kasih telah menonton!